Dia dibesarkan di Qinghai dan telah melihat harta karun langkai yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa tulang rusuknya luar biasa. Bisakah kamu biarkan aku melihatnya? Dia dengan cepat bergerak ke depan Qin Fei Yang, matanya penuh keinginan. Qin Fei Yang mengabaikannya dan melihat ke penghalang di pintu masuk. Penghalang ini ditinggalkan oleh kombat Tirk, dan mutian yang mungkin adalah dewa perang di puncaknya. Oleh karena itu, tulang rusuk ini harusnya bermanfaat. Ledakan. Dia bergegas maju, mengangkat tulang rusuknya, dan menghantamkannya ke penghalang. Diiringi dengan suara yang memekakan telinga, pesonanya benar-benar hancur, semudah menghancurkan rumput kering. Penghalang yang ditinggalkan oleh kombat Tirk dipatahkan dengan begitu mudah. Wang Zicheng tercengang. Tulang rusuk siapa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Guyuran. Ledakan. Penghalangnya rusak, dan air laut segera melonjak ke dalam gua. Buru-buru. Teriak Qin Fei Yang. Mereka berada di dasar laut, dan dampak air laut sangat mengerikan. Jika mereka tidak segera menghentikannya, benda-benda di dalamnya mungkin akan hancur. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke dalam gua. Ada terowongan gelap di dalamnya, dan gema air laut memekakkan telinga. Segera. Keduanya bergegas keluar dari air laut dan mendarat di tanah kering. Wang Zicheng segera berbalik, dan betelkinya melonjak dan berubah menjadi penghalang, menutup terowongan di belakangnya dan menghalangi air laut di luar. Fiuh. Qin Fei Yang menghela nafas panjang, menyingkirkan mutiara penolak air dan tulang rusuknya, dan berbalik untuk melihat ke dalam terowongan. Kak, milik siapa tulang rusuk itu? Ini sangat kuat. Sebelum dia melihat tulang rusuknya, dia cukup tertarik dengan peninggalan tersebut. Tapi sekarang, pikirannya tertuju pada tulang rusuknya. Dia merasa bahwa meskipun ada harta tak tertandingi yang tersembunyi di relik ini, nilainya tidak akan seberharga tulang rusuk itu. Qin Fei Yang meliriknya dan berkata dengan samar, itu milik seorang ahli yang kuat. Bisakah kamu menjelaskannya? Wang Zicheng sedikit tertekan. Apa perbedaan antara jawaban ini dan tidak menjawab sama sekali? Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Ayo masuk ke dalam dan melihat. Kata Qin Fei Yang, lalu berjalan lebih jauh ke dalam terowongan. Wang Zicheng mengerutkan kening dan mengikuti di belakang Qin Fei Yang. Dia tidak terus bertanya, tapi matanya tertuju pada punggung Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mau tidak mau menjadi waspada. Dia belum lama mengenal orang ini, jadi dia tidak tahu orang seperti apa dia, jadi dia harus waspada. Air laut di luar berangsur-angsur menjadi tenang, dan gemanya menghilang. Terowongan itu menjadi sunyi senyap. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Mengapa saya merasa sangat tertekan? Wang Zicheng berbicara dengan suara rendah sementara sedikit kewaspadaan muncul di hatinya. Qin Fei Yang menatap ke depan, tidak berani diganggu sedikitpun. Pasalnya, ia juga merasa tertekan, bahkan sulit bernapas. Suasana ini membuatnya sangat tidak nyaman. Eh! Beberapa ratus napas berlalu. Tiba-tiba, Wang Zicheng berhenti dan menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Lihat, ada cahaya di sana. Sebenarnya, bahkan tanpa pengingat Wang Zicheng, Qin Fei Yang sudah melihatnya. Itu adalah gumpalan api yang lemah. Apalagi udaranya juga menjadi sedikit panas. Kita harus segera sampai di sana, hati-hati. Qin Fei Yang memperingatkan dengan suara rendah. Saya telah melihat lebih banyak relik daripada yang Anda makan. Apakah saya perlu Anda mengingatkan saya? Wang Zicheng tersenyum dengan jijik. Niat baik saya dianggap remeh. Qin Fei Yang meliriknya dengan dingin, tetapi tidak terus mengganggunya, dan terus bergerak maju. Saat mereka terus masuk lebih dalam, nyala api yang lemah menjadi semakin jelas. Panasnya juga menjadi semakin intens. Pada akhirnya, keduanya merasa seolah-olah berada di lautan api, seluruh tubuh berkeringat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada gunung berapi di depan? Wang Zicheng bergumam. Qin Fei Yang juga merasakan hal yang sama. Setelah puluhan napas, cahaya api akhirnya terlihat jelas di hadapan mereka berdua. Ternyata nyala api tersebut adalah cahaya yang dipancarkan dari terowongan tersebut. Terowongan di depan benar-benar berwarna merah, seolah-olah itu adalah sepotong besi panas membara. Qin Fei Yang membungkuh dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh tanah merah tua. Panas sekali. Jika manusia datang ke sini, mereka akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Namun, Qin Fei Yang dan Wang Zicheng keduanya adalah orang suci pertempuran, jadi suhu ini tidak sulit bagi mereka. Qin Fei Yang bangkit dan melihat lebih dalam ke dalam terowongan, sedikit mengernyit. Apa yang ada di ujung terowongan ini? Keduanya melangkah maju lagi, menginjak tanah yang berguling, dan terus melangkah lebih dalam. Beberapa ratus napas berlalu. Wang Zicheng sangat gembira, menunjuk ke depan, dan berseru, apakah ini akhirnya. Di depan, ada pintu keluar yang jaraknya seratus meter. Melalui pintu keluar, keduanya dapat dengan jelas melihat ada gua besar di luar. Gua itu juga berwarna merah. Ayo pergi. Qin Fei Yang mempercepat langkahnya dan dengan cepat menuju pintu keluar. Berdiri di tepi pintu keluar, dia mengamati gua itu. Gua itu sangat besar. Tingginya lima sampai enam ratus meter, dan diameternya tiga sampai empat ratus meter. Itu alami dan bukan buatan manusia. Di dasar gua, terdapat magma yang mendidih, mengeluarkan suhu yang sangat tinggi. Itu benar-benar gunung berapi bawah laut. Wang Zicheng terkejut. Qin Fei Yang berkata, ayo kita cari. Dengan itu, dia memimpin dan bergegas menuju gua. Biarku beritahu, kita menemukan tempat ini bersama-sama. Sekalipun ada harta karun, aku punya bagiannya. Jangan main-main. Wang Zicheng juga dengan cepat terbang dan berkata kepada Qin Fei Yang. Ayo kita cari dulu. Qin Fei Yang menjawab tanpa ekspresi, lalu mengamati dinding gua, tidak melepaskan tempat manapun. Tapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Qin Fei Yang hanya bisa mengerutkan kening, memandang Wang Zicheng di sampingnya, dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak. Mungkinkah kita terlalu banyak berpikir, dan ini sama sekali bukan peninggalan. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya, juga bingung. Mustahil. Jika itu bukan peninggalan, bagaimana kamu menjelaskan penghalang di pintu masuk? Selain itu, meskipun gua ini terbentuk secara alami, terowongan tersebut adalah buatan manusia. Kata Qin Fei Yang. Saat kami lewat sebelumnya, saya juga mengamatinya dengan cermat, dan itu memang buatan manusia. Wang Zicheng mengangguk, lalu berkata, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Mungkinkah kita melewatkan sesuatu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mereka berdua melihat ke gua itu lagi. Tiba-tiba, keduanya menundukkan kepala dan melihat magma di bawah pada saat yang sama, mata mereka berkedip-kedip. Suara mendesing. Saat berikutnya, keduanya terjun ke bawah pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam, penghalang betelki muncul di permukaan tubuh mereka, dan kemudian mereka terjun ke dalam magma. Astaga! Tidak lama setelah mereka berdua memasuki magma, sosok lain muncul secepat kilat. Itu adalah seorang pria muda dengan tubuh yang kuat. Tingginya 2 meter. Bagian atas tubuhnya telanjang seperti Wang Zicheng. Perutnya yang delapan bungkus menonjol, dan dia memiliki rambut hitam tebal. Dia seperti raksasa kecil, memancarkan aura liar. Tubuh bagian bawahnya mengenakan celana besar yang terbuat dari kulit binatang, dan kakinya telanjang. Aura yang dia pancarkan sungguh tak terduga. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya oriole di belakangnya. Wang Zicheng, hari ini, aku akan menyelesaikan semua masalah lama kita. Pria muda itu berdiri di tepi terowongan dan melihat ke bawah ke arah magma yang berputar di bawah. Mata gelapnya dipenuhi dengan ejekan. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar 1 jam kemudian, dua sosok tiba-tiba keluar dari magma. Itu adalah Qin Fei Yang dan Wang Zicheng. Itu juga terjadi pada saat ini. Pemuda yang berdiri di pintu masuk terowongan tiba-tiba mengeluarkan auranya. Dia bergegas ke gua seperti kilat dan membanting telapak tangannya ke dada Wang Zicheng. Ada orang di sini. Qin Fei Yang dan Wang Zicheng terkejut. Tapi itu terlalu mendadak, dan Wang Zicheng tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik atau menghindar. Telapak tangan pemuda itu mendarat tepat di dadanya. Ah! Wang Zicheng memuntahkan setegup darah, dan dengan lolongan menyakitkan, dia jatuh ke magma di bawah lagi. Qin Fei Yang akhirnya bereaksi. Dia segera mundur ke sudut gua dan memandang pemuda itu dengan waspada. Namun, pemuda itu sama sekali tidak memperhatikannya. Dia menatap lurus ke lava di bawah, seolah memperlakukan Qin Fei Yang seperti udara. Sepertinya targetnya adalah Wang Zicheng. Tapi kenapa dia muncul di sini? Dan auranya sangat kuat. Dia pastilah seorang biksu pertempuran bintang sembilan seperti Wang Zicheng. Qin Fei Yang bergumam. Gua itu sunyi senyap. Magma yang berputar perlahan menjadi tenang. Wang Zicheng tidak muncul. Apakah dia mati? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Pemuda itu tiba-tiba berteriak, Wang Zicheng, saya tidak percaya kamu begitu lemah. Keluarlah. Tidak hanya dia tinggi, suaranya juga sangat keras, menggetarkan gendang telinga Qin Fei Yang. Banteng besar, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Guyuran. Wang Zicheng bergegas keluar dari magma dan berdiri di depan pemuda itu. Wajahnya penuh amarah. Sepertinya kamu sangat marah sekarang. Tapi bukankah kamu diam-diam menyerangku seperti ini di laut dalam? Aku hanya membalas mata. Pemuda itu mencibir. Wang Zicheng mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, itu terjadi beberapa tahun yang lalu, dan kamu masih mengingatnya. Kamu terlalu berpikiran sempit. Kamu masih punya wajah untuk mengatakan itu. Jika hanya sekali atau dua kali, aku tidak akan mau berdebat denganmu. Tapi kamu, kamu benar-benar menikamku dari belakang berkali-kali. Ini tidak bisa dimaafkan. Pemuda berotot itu meraung, amarahnya membakar langit. Bisakah kamu menyalahkanku untuk itu? Kamu bodoh dan tidak ingat. Wang Zicheng berkata tanpa daya. Bajingan, aku tidak bodoh. Aku percaya padamu dan memperlakukanmu seperti saudara. Pemuda itu meraung seperti binatang buas yang marah dan meninju Wang Zicheng. Qin Fei yang melirik Wang Zicheng. Orang ini memang tidak bisa diandalkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Wang Zicheng dan pemuda itu, tidak sulit untuk mengatakan dari kata-kata pemuda itu bahwa Wang Zicheng telah menghianati temannya. Ketika dia melihat pemuda itu menjadi marah, Wang Zicheng tidak menanggapinya secara langsung dan menghindar ke samping, berkata dengan cemas, bagaimanapun juga, kita adalah saudara. Apakah kita perlu bertarung sampai mati saat kita bertemu? Saudaraku, pantatku. Pria muda itu meludah dengan jijik dan melakukan gerakan kaki yang misterius. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan Wang Zicheng dan meninju dengan marah. Teknik pertarungan dukungan yang sempurna. Tatapan Qin Fei yang menyempit. Sial, kamu serius. Pada saat yang sama. Ekspresi Wang Zicheng berubah drastis saat dia melakukan gerakan kaki misterius tanpa ragu-ragu dan menghindar ke samping. Ledakan. Pemuda itu meninju dinding batu di belakang Wang Zicheng dan menciptakan lubang besar. Seluruh gua mulai bergetar hebat. Seribu dua. Itu juga merupakan seni pertarungan tipe pendukung yang sempurna. Qin Fei yang menghindari batu yang jatuh sambil menatap Wang Zicheng dan Wang Zicheng, matanya berkedip. Siapakah dua orang ini? Bagaimana mereka berdua bisa memiliki seni pertarungan tipe pendukung yang sempurna? Seseorang harus mengetahuinya. Bahkan di kota ilahi dan pagoda utama, seni pertarungan tipe pendukung sempurna sangat jarang. Bang Bang Bang. Ledakan. Wang Zicheng dan pemuda kekar itu mulai mengejar di dalam gua. Tapi yang membingungkan Qin Fei yang adalah mereka berdua tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi mereka juga memiliki seni bertarung yang sempurna. Dalam hal kekuatan, mereka seimbang. Namun Wang Zicheng hanya bertahan sejak awal dan tidak pernah bertarung langsung. Mungkinkah pemuda berotot ini menyembunyikan metode mengejutkan yang membuat Wang Zicheng tidak berani bertarung langsung? Setelah beberapa saat, Wang Zicheng memasang wajah pahit dan berkata dengan nada memohon, Banteng besar, aku akan minta maaf padamu, oke? Apakah ini sesuatu yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf? Pemuda berotot itu sangat marah hingga dia tertawa. Kemarahan Wang Zicheng juga meningkat saat dia meraung, Lalu apa yang kamu inginkan? Pemuda berotot itu berkata, Beri aku semua harta yang kamu punya di sini. Tidak ada apa-apa di sini, Bagaimana bisa ada harta karun? Wang Zicheng berkata dengan marah. Bagaimana mungkin tidak ada harta karun di reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang kaisar perang? Apakah kamu pikir aku bodoh? Bajingan egois, Matilah untukku. Rambut pemuda berotot itu terangkat ke langit saat dia melontarkan pukulan lagi. Auranya mencapai pelangi dan mengguncang seluruh pulau. Memang benar, Aku tidak berbohong padamu. Tanyakan padanya apakah kamu tidak percaya padaku? Wang Zicheng menunjuk ke arah Qin Fei Yang dengan cemas. Pemuda berotot itu mengerutkan kening, Berhenti di udara, Dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, Kami benar-benar tidak menemukan apapun di sini. Dia tidak berbohong. Sebelumnya, Di bawah magma, Dia dan Wang Zicheng telah mencari dengan cermat, Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Reruntuhan macam apa ini jika tidak ada harta karun? Pemuda berotot itu mengamati gua, Wajahnya yang kasar dipenuhi amarah. Wang Zicheng mengerutkan kening, Banteng besar, Bukankah kamu seharusnya berada di laut dalam? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu mengikutiku? Hah? Mengikutimu? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku sudah lama menemukan reruntuhan ini, Tapi aku belum bisa mendobrak penghalang di pintu masuk. Pemuda itu mendengus dingin. Wang Zicheng berkata, Jadi, Kamu tidak tinggal di laut dalam setelah kita berpisah terakhir kali. Itu benar. Setelah kita berpisah, Saya datang ke sini langsung untuk mencari cara mendobrak penghalang, Tapi saya belum menemukan petunjuk apapun. Saat aku hendak pergi, Kalian datang. Kupikir akan ada harta karun yang besar di sini, Tapi aku tidak menyangka tidak akan ada sehelai rambut pun. Buang-buang waktu saja. Kata pemuda berotot itu. Aku tahu itu. Qin Fei yang sedang berpikir keras ketika pemuda itu menceritakan kisahnya. Setelah pemuda itu selesai berbicara, Dia langsung bertanya, Apakah kamu mendengarnya dari elang itu? Tidak. Elang itu mengetahuinya dariku, Karena akulah orang pertama yang menemukan reruntuhan itu. Kata pemuda berotot itu. Kamu menemukannya. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, Jangan bilang padaku bahwa kamu sengaja merancang elang Untuk memberitahuku lokasi reruntuhannya. Ya. Ya. Saya sengaja mendesainnya. Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa, Aku ingin kamu mencobanya. Tapi aku hanya mengatakannya untuk memberitahumu, Tapi aku tidak menyangka bajingan itu akan mengikutiku secara diam-diam. Awalnya, Saya sangat tidak senang. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Kenapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya di sini? Pemuda berotot itu memandang Wang Zicheng dan mencibir. Wang Zicheng sangat marah dan berteriak, Kamu bajingan, Kamu benar-benar berencana membunuhku. Terus, Pemuda berotot itu memandangnya dengan provokatif. Oke, 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 Aku akan bermain denganmu hari ini. Wang Zicheng sangat marah hingga dia tertawa, Dan auranya tiba-tiba meledak. Ayolah, Aku tidak takut padamu. Pemuda berotot itu tertawa dengan marah, Dan otot-otot di sekujur tubuhnya meledak, Dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Oke, Aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Wang Zicheng menggeram, Dan dengan aura yang melonjak, Dia menyerang pemuda berotot itu. Melihat ini, Kin Fe Yang dengan cepat mundur ke samping. Pertarungan antara keduanya bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Namun, Ketika Kin Fe Yang berpikir bahwa mereka berdua pasti akan bertarung sampai langit menjadi gelap, Wang Zicheng tiba-tiba berbalik di udara dan bergegas keterowongan seperti kilat. Setelah itu, Dia bergegas menuju laut dalam di luar tanpa menoleh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Melarikan diri tanpa berkelahi. Kin Fe Yang tercengang. Pemuda berotot itu juga tercengang. Haha. Banteng besar, Apa menurutmu aku bodoh jika bertarung langsung denganmu? Saya tidak punya tenaga. Aku akan menjemput gadis-gadis. Selamat tinggal. Tawa Wang Zicheng yang puas bergema di terowongan. Bajingan, Jangan lari. Pemuda berotot itu langsung marah dan mengejar Wang Zicheng. Itu dia. Ekspresi Kin Fe Yang aneh. Mengapa dia merasa hubungan keduanya seperti hubungannya dengan Wang Yuer? Keduanya benar-benar yang terbaik. Dia menggelengkan kepalanya, memandang ke gua dengan kecewa, dan juga terbang menuju terowongan. Dia datang ke sini dengan penuh harapan, tetapi dia tidak berharap untuk kembali dengan kecewa. Usahanya sia-sia. Kin Fe Yang, Tunggu. Tapi tiba-tiba, sebuah suara memasuki telinga Kin Fe Yang. Apa yang salah? Kin Fe Yang berhenti dan menundukkan kepalanya untuk melihat Kaisar Ular Roh melingkari pergelangan tangannya. Kaisar ini sepertinya menemukan sesuatu. Setelah Kaisar Ular Roh selesai berbicara, ia terbang dan melayang di suatu tempat di sisi kiri gua. Mata kecilnya yang halus terus mengamati dinding batu di depannya. Kin Fe Yang berbalik dan melihat ada lubang pecah di dinding di depan Kaisar Ular Roh. Itu adalah hasil pukulan dari pemuda berotot itu. Dia berjalan dengan curiga dan berdiri di samping Kaisar Ular Roh untuk mengamatinya dengan cermat, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tepat ketika dia hendak bertanya, Kaisar Roh Ular tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas lubang. Batuan di sana juga pecah. Memang ada masalah. Beberapa detik kemudian, sebuah cahaya melintas di mata Kaisar Roh Ular. Apa masalahnya? Kin Fe Yang terkejut. Sua. Kaisar Ular Roh terbang, mengangkat ekornya, dan menunjuk ke pecahan batu, berkata, datang dan lihat. Apakah ada seberkas cahaya yang berbeda dari magma di celah ini? Cahaya berbeda dari magma. Kin Fe Yang terkejut, dan buru-buru terbang ke sisi Kaisar Ular Roh dan menoleh. Ya. Segera. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Di sela-sela retakan batu ini memang terdapat seberkas cahaya dengan warna berbeda. Gua ini telah terbakar magma sepanjang tahun dan telah lama berubah menjadi merah. Namun, cahaya yang merembes keluar dari celah batu itu berwarna putih. Hanya saja ia sangat lemah. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Kin Fe Yang memandang Kaisar Roh Ular. Mungkinkah itu harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang? Kaisar Ular Roh juga melihat ke arah Kin Fe Yang. Langsung. Pria dan ular itu sama-sama bersemangat. Kin Fe Yang segera mengangkat tangannya, meletakkannya di atas batu, dan menjabatnya dengan kuat. Ledakan. Diiringi suara yang pelan dan dalam, bongkahan batu besar langsung pecah. Sebuah gua terang segera muncul di depan Kin Fe Yang dan Kaisar Ular Roh. Pada saat yang sama, aliran panas yang mengerikan keluar dari gua. Arus panas ini sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada suhu magma. Bahkan Kaisar Ular Roh dari Sekte Perang Bintang Sembilan tidak dapat menahannya. Kin Fe Yang segera mengaktifkan penghalangi pertempuran untuk melindungi Kaisar Ular Roh. Mengikuti dengan cermat, Kin Fe Yang dan Kaisar Ular Roh mengamati gua di depan mereka. Gua itu tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki, dan nyala api seukuran telapak tangan melayang di tengahnya. Namun nyala api ini berbeda dengan nyala api lainnya. Nyala api ini benar-benar putih, seperti nyala tulang. Itu jelas memancarkan suhu yang sangat tinggi, tapi itu menimbulkan perasaan suram dan dingin. Dan cahaya yang mereka lihat di luar adalah cahaya yang dipancarkan oleh api pil ini. Di bawah nyala api, ada kotak diok tergeletak dengan tenang di tanah, tertutup lapisan debu tebal. Selain itu, tidak ada apapun di dalam gua. Kin Fe Yang dan Kaisar Ular Roh saling memandang, dan keduanya bergegas ke dalam gua dan mendarat di depan api putih. Suhunya sangat tinggi, itu pasti api pil, kan? Kaisar Ular Roh melihatnya sebentar dan berkata dengan curiga. Mari kita mencobanya. Jika kita bisa menandatangani kontrak darah, itu pasti akan menjadi pil api. Kin Fe Yang memotong jarinya, dan tetesan darah naga ungu emas terus mengalir menuju api putih. Sesaat kemudian, nyala api tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya darah. Melihat situasi ini, Kin Fe Yang dan Kaisar Ular Roh sangat gembira. Karena ini tandanya kontrak darah berhasil. Setelah berhasil menandatangani kontrak darah, gelombang informasi juga memasuki pikiran Kin Fe Yang. Pada saat itu, tubuhnya bergetar, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Apa itu? Kaisar Ular Roh memandangnya dengan heran. Kin Fe Yang berkata dengan penuh semangat, ini adalah api pil, dan ini adalah api pil kelas tujuh. Apa? Kaisar Roh Ular tercengang. Keberuntungan mereka terlalu menantang surga. Sudah berapa lama sejak mereka datang ke King Hai, dan mereka benar-benar menghadapi api pil kelas tujuh. Saya tidak menduganya, saya benar-benar tidak menduganya. Kin Fe Yang tertawa terbahak-bahak. Sekarang, selama dia bisa mendapatkan pil api kelas tujuh di laut dalam, dia hanya membutuhkan satu pil lagi. Tampaknya tidak akan lama lagi nether devil flame dapat ditingkatkan ke kelas delapan. Benar saja, keberuntungan ada di pihaknya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Kemudian, Kin Fe Yang membungkuk lagi dan meraih kotak giok di tanah. Jika api pil itu kelas tujuh, maka benda di dalam kotak giok pasti lebih menakjubkan. Dia tidak sabar untuk membukanya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa membuka kotak giok itu. Apa yang sedang terjadi? Kin Fe Yang tercengang. Mata Kaisar Ular Roh juga penuh dengan keterkejutan. Kin Fe Yang mencoba beberapa kali lagi, menyimpannya begitu saja, dan berkata kepada Kaisar Ular Roh, kita akan mempelajarinya nanti, dan segera mencari hal-hal lain. Seorang pria dan seekor ular segera bangkit di dalam gua. Hai! Datang dan lihat, bubuk putih apa ini? Setelah beberapa nafas, suara terkejut Kaisar Ular Roh tiba-tiba terdengar. Kin Fe Yang bergegas dan melihat ke bawah ke tanah, yang ditutupi lapisan bubuk putih. Dia berjongkok di tanah, mengulurkan jari telunjuknya, mencelupkannya dengan ujung jarinya, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendus, lalu tiba-tiba mengerutkan kening. Bisakah kamu menciumnya? Kaisar Roh Ular bertanya. Ya. Kin Fe Yang menganggup dan berkata, ini adalah abu seseorang, yang seharusnya menjadi pemilik pil api ini. Jadi begitu. Kaisar Ular Roh tiba-tiba kehilangan minat, tetapi tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, sejak dia meninggal di sini, tas kiankunnya juga seharusnya ada di sini, mengapa saya tidak melihatnya. Suhu di sini sangat tinggi, bahkan jika ada tas kiankun, tas itu akan terbakar menjadi abu. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu benar. Kaisar Roh Ular menganggup dan kemudian menoleh untuk melihat ke tempat lain. Seribu tiga. Namun pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Di dalam gua, tidak ada ruangan atau kompartemen rahasia lainnya. Tidak ada harta karun lainnya. Namun, Kin Fe Yang merasa puas. Belum lagi apa yang ada di dalam kotak diok, hanya pil api kelas tujuh, perjalanan ke King He ini tidak sia-sia. Suara mendesing. Menyingkirkan api pil kelas tujuh, seorang pria dan seekor ular bergegas keluar dari gua. Kaisar Ular Hantu berubah menjadi gelang giyok yang sangat indah dan melingkari pergelangan tangan Kin Fe Yang. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan aliran kipertempuran mengalir ke dalam gua. Gua itu segera runtuh. Abunya akan terkubur di sini selamanya. Sudah waktunya untuk pergi. Kin Fe Yang berbisik, lalu berbalik dan bergegas ke terowongan, terbang keluar dari laut seperti kilat. Faktanya, kali ini, meskipun Kaisar Ular Hantu yang menemukan gua tersebut, orang sebenarnya yang patut disyukuri adalah orang bodoh itu. Lagi pula, jika bukan karena orang bodoh yang menghancurkan dinding batu dengan satu pukulan, Kaisar Ular Hantu pasti sudah menemukan gua itu. Sepanjang jalan, Kin Fe Yang dapat dengan jelas merasakan aura Wang Zicheng dan pria lainnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bergegas keluar dari terowongan dan memasuki laut dalam. Mutiara penghindaran air bersinar dengan kilau redup, mengisolasi semua tekanan air. Kemudian, dia melambaikan tangannya lagi, meruntuhkan terowongan, dan bergegas ke laut. Ledakan. Guyuran. Secepatnya. Dia segera merasakan serangkaian riak pertempuran yang kuat. Suara mendesing. Sepuluh napas berlalu. Akhirnya, Kin Fe Yang bergegas keluar dari laut dan berdiri di langit, memandangi pulau di depannya. Dia melihat Wang Zicheng dan pemuda itu bertarung di udara di atas pulau. Aura menakutkan itu menggemparkan bumi, gelombang laut di dekatnya sangat dahsyat, dan pulau itu akan segera terkoyak. Adapun binatang buas di pulau itu, mereka sudah melarikan diri. Banteng barbar besar, apakah kamu sudah selesai? Wang Zicheng berteriak. Dia masih bertahan dan terlihat sangat malu. Aku bilang aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Aura pemuda itu seperti guntur, dan kekuatan tak terlihat meraung ke segala arah. Dia seperti dewa roh raksasa, dan setiap gerakannya bisa mengguncang langit. Berengsek. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Ilusi Tai King. Wang Zicheng meraung ke langit, dan Wang Zicheng lainnya muncul di sampingnya. Kedua raja itu tumbuh menjadi orang yang persis sama. Bahkan perilaku dan kekuatan mereka pun sama. Bagi yang belum mengetahuinya pasti akan mengira kalau mereka berdua adalah saudara kembar. Pukul dia. Mengikuti dengan cermat. Dengan raungan pelan, kedua Wang Zicheng bergerak bersama, menyerang pemuda itu dari kiri dan kanan. Dihadapkan pada serangan seperti badai dari dua Wang Zicheng, pemuda berotot itu sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, tubuhnya penuh dengan luka. Ini. Apakah ini teknik cloning? Kaisar Ular Roh merasa bingung. Kinfei yang terdiam, tapi matanya sangat serius. Kehebatan bertarung pemuda berotot itu terlihat jelas bagi semua orang dan tidak bisa diremehkan. Namun, kekuatan Wang Zicheng juga cukup mencengangkan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh si Doppelganger sama sekali tidak kalah dengan tubuh asli Wang Zicheng. Dengan kata lain, pemuda itu kini menghadapi dua Wang Zicheng di puncaknya. Ledakan. Engah. Setelah belasan napas pertempuran sengit, pemuda itu dikirim terbang oleh avatar Wang Zicheng dengan satu serangan telapak tangan, menyebabkan dia muntah darah dengan liar. He he. Namun, Ketika pemuda berotot itu menstabilkan tubuhnya, dia menyeringai tanpa rasa takut sedikitpun. Ilusi tekingmu masih membuat sakit kepala seperti biasanya. Namun, kamu juga harus mengetahui kekuatanku. Ilusi teking tidak berguna melawanku. Fenomena surgawi Raja Ming. Di akhir perkataannya, pemuda berotot itu tiba-tiba meraung ke arah langit. Pemandangan yang mengejutkan muncul. Tubuhnya yang setinggi 2 meter mulai tumbuh bersama angin. Dalam sekejap mata, raksasa setinggi 5 meter muncul. Otot-otot di sekujur tubuhnya seperti naga, melepaskan aura destruktif. Rasakan tinjuku. Pemuda berotot itu mengayunkan tinjunya yang sebesar batu giling dan dengan marah menghantamkannya ke arah Wang Zicheng. Ekspresi Wang Zicheng berubah saat dia mundur dengan cepat. Namun, dopelganger itu hancur oleh pukulan pemuda berotot itu. Engah. Wang Zicheng memuntahkan setegup darah dan berkata dengan marah, Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati hari ini? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Pemuda berotot itu meninju lagi, dan kekuatan mengerikan mengguncang sekeliling. Itu sederhana dan penuh kekerasan. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Segel naga biru. Tatapan Wang Zicheng menjadi dingin saat dia sekali lagi menggunakan ilusi Taiking dan dopelganger lainnya muncul. Setelah itu, tubuh asli dan dopelganger mengangkat tangan mereka pada saat yang sama dan meletakkannya di depan dada untuk membentuk segel. Aura destruktif dengan cepat meluncur dari selah-selah tangan mereka, menghancurkan segala sesuatu di segala arah. Segel naga biru. Tatapan pemuda berotot itu membeku, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Jelas sekali bahwa dia juga cukup takut dengan tindakan Wang Zicheng. Kedua orang ini terlalu menakutkan. Mereka cukup kuat untuk dianggap pahlawan di bawah Kaisar Perang. Kaisar Ular Roh berkata dengan suara rendah. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Jika Kaisar Perang tidak muncul, tidak ada yang bisa menjatuhkan mereka. Mereka adalah dua raja sejati yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, Qin Fei Yang sepertinya telah menemukan sesuatu saat dia berbalik untuk melihat sisi lain pulau. Dia segera melihat sekelompok orang bergegas mendekat. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Qin Fei Yang bingung saat cahaya dingin melintas di matanya. Karena yang memimpin adalah lelaki tua berambut putih. Pada saat yang sama, pria tua berambut putih dan yang lainnya juga memasuki pulau dan berdiri di kejauhan, menyaksikan pertarungan antara Wang Zicheng dan pemuda berotot. Itu mereka. Wang Zicheng secara alami juga memperhatikan lelaki tua berambut putih itu dan sedikit mengernyit. Namun lelaki tua berambut putih itu tidak mengenali Wang Zicheng. Karena penampilan Wang Zicheng saat ini sudah tua. Eh, kenapa aku merasakan keakraban dari aura yang dia pancarkan? Namun, di antara sekelompok orang di belakang lelaki tua berambut putih itu, seseorang menyadari sesuatu yang aneh. Itu benar. Aku ingat sekarang, auranya persis sama dengan orang yang membantu leluhurmu melarikan diri. Tapi itu tidak benar. Bukankah seorang pemuda yang membantu leluhurmu melarikan diri? Sekelompok orang menjadi bingung. Tidak, itu dia. Penampilannya bisa diubah, tapi auranya sangat sulit diubah. Terlebih lagi, caramu memandangnya sama persis dengan orang itu. Pria tua berambut putih itu memandang Wang Zicheng dengan serius sejenak, dan niat membunuh muncul di mata lamanya. Kalau begitu, itu memang dia. Jadi dialah yang berkelahi dengan seseorang. Apakah leluhurmu juga ada di dekat sini? Sekelompok orang segera mengamati sekelilingnya. Akhirnya, orang tua berambut putih menemukan Qin Fei Yang yang berdiri di udara di atas laut, dan sedikit rasa dingin merayapi wajah lamanya. Aku akan membunuhnya sendirian. Kalian pergi dan bantu pria kekar itu membunuh orang itu. Langsung, pria tua berambut putih itu memerintahkan, dan dengan aura pembunuh, dia menyapu ke arah Qin Fei Yang. 31 orang suci pertempuran bintang sembilan lainnya juga segera menyerang Wang Zicheng. Oh tidak, aku sudah dikenali. Melihat ini. Hati Wang Zicheng bergetar. Dia buru-buru menatap pemuda kekar itu dan berkata dengan cemas, banteng barbar besar, kita dalam masalah. Cepat berhenti. Pemuda kekar itu melirik ke arah 31 orang suci pertempuran bintang sembilan yang sedang menyerbu ke arahnya. Dia mengangkat alisnya yang tebal dan berteriak, kalian semua, pergilah. Jangan salah paham. Kami di sini untuk membantumu. Seorang pria parubaya tersenyum ramah. Apakah aku masih memerlukan bantuanmu? Ini adalah dendam pribadi antara saya dan dia. Segera tersesat. Pemuda kekar itu meraung. Suaranya seperti guntur, menggetarkan telinga sekelompok orang. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bunuh mereka berdua bersama-sama. Pria parubaya itu tertawa sinis. 31 orang suci pertempuran bintang sembilan melambaikan tangan mereka secara serempak. Garis-garis aura pertempuran meraung, menenggelamkan langit. Kamu mendekati kematian. Pemuda kekar itu sangat marah. Dia segera meninggalkan Wang Zicheng dan menyerbu ke arah 31 orang suci pertempuran bintang sembilan. Seluruh tubuhnya mendidih karena niat bertarung, dan tidak ada sedikitpun rasa takut. Haha. Banteng barbar besar, aku tahu kamu belum melupakan aku, saudaramu. Hari ini, mari kita bekerja sama lagi dan bunuh semua orang yang ceroboh ini. Wang Zicheng tertawa keras dan juga menyerang kembarannya. Siapa yang mau bekerja sama denganmu? Sampah-sampah ini saja, aku sendiri sudah cukup. Pemuda kekar itu tersenyum menghina, menunjukkan aura mendominasi yang tiada taraf. Tanpa keraguan. 31 orang suci pertempuran bintang sembilan benar-benar marah. Mereka semua adalah orang suci pertempuran bintang sembilan, tapi dia sebenarnya berani menyebut mereka sampah. Terlalu sombong. Pada saat yang sama. Di langit di atas laut, Qin Fei Yang memandang lelaki tua berambut putih yang mendekat, dan mendengus dingin, kamu benar-benar seperti roh yang tersisa. Pria tua berambut putih itu menoleh dan menatap Wang Zicheng dan Wang Zicheng. Dia kemudian memandang Qin Fei Yang dan mencibir, saya harus berterima kasih kepada mereka berdua. Jika mereka tidak bertarung di sini, saya tidak akan tahu bahwa Anda bersembunyi di sini. Lelaki tua berambut putih itu awalnya berencana pergi ke laut pedalaman dan menunggu di sana. Namun, ketika dia melewati pulau itu, dia tiba-tiba merasakan gejolak pertempuran di sini. Karena itu, dia dengan penasaran datang untuk melihatnya. Dia tidak menyangka Qin Fei Yang akan ada di sini. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tertawalah selagi kamu masih punya waktu, karena kamu tidak akan bisa segera tertawa. Benar-benar. Orang tua berambut putih itu tersenyum main-main. Qin Fei Yang melirik Wang Zicheng dan Wang Zicheng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu tidak memperhatikan kekuatan mereka? Kelompok sampah yang Anda bawa tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pria tua berambut putih itu terkekeh. Dia memang tidak mengetahui kekuatan Wang Zicheng dan Wang Zicheng, tetapi 31 orang yang dibawanya semuanya adalah orang suci pertempuran bintang 9. Dua orang suci pertempuran bintang 9 melawan 31 orang suci pertempuran bintang 9. Bahkan jika keduanya menantang surga, mereka masih tidak memiliki peluang untuk menang. Apakah begitu? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Kata Qin Fei Yang. Tunggu dan lihat. Kamu terlalu naif. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk berjuang di ambang kematian? Kecepatan lelaki tua berambut putih itu menjadi semakin cepat. Aura kaisarnya juga muncul dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia tiba-tiba berkata, Guo Siang Song. Hem. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba bergetar dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Ini benar-benar kamu. Qin Fei Yang mencibir. Meski lelaki tua berambut putih itu tidak merespon secara langsung, reaksinya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Niat membunuh pria tua berambut putih itu melonjak. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus melenyapkan anak ini hari ini. Jika tidak, suku Kilin akan menghadapi bencana besar. Ah. Namun, pada saat ini, tangisan penderitaan bergema di langit. Orang tua berambut putih itu terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Wajahnya langsung pucat karena ketakutan. Ia melihat bahwa anggota suku yang dibawanya sama rentannya dengan kayu mati di hadapan Wang Zicheng dan Wang Zicheng. Tidak. Itu hanyalah pembantaian. 1004. Ini terasa luar biasa. Wang Zicheng sangat senang. Sebelumnya, karena lelaki tua berambut putih itu, dia tidak bisa bertarung sebebas sekarang. Tentu saja. Pemuda kekar juga merupakan faktor yang sangat besar. Keduanya adalah raja yang tak terkalahkan dan dapat berbagi banyak beban. Apakah aku seseorang yang bisa dianggap enteng? Tentu saja tidak. Kalian semua, pergilah ke neraka dan bertobat. Rambut Wang Zicheng berkibar tertiup angin. Dia seperti dewa kematian, melampiaskan amarah di hatinya. Seseorang harus mengetahuinya. Belum lama ini, ketika mereka melarikan diri, dia telah membakar separuh umurnya. Meski dia terlihat tidak peduli, hatinya sakit karenanya. Yang terpenting, dia merasa sangat malu saat melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Oleh karena itu, dia ingin membayarnya kembali 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kenapa dia yang sekarang berbeda dari sebelumnya? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi sebelumnya? Melihat penampilan Wang Zicheng saat ini, pemuda kekar itu penuh keraguan. Dia sangat mengenal Wang Zicheng. Dia telah melihat penampilan Wang Zicheng saat ini lebih dari sekali. Jelas sekali dia telah menggunakan skill terlarang itu. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa orang-orang ini memaksanya untuk menggunakan keterampilan terlarang. Wang Zicheng berteriak sambil membantai ke segala arah, banteng bar-bar besar, mereka semua adalah mangsaku. Cepat pergi ke samping. Omong kosong. Mereka adalah mangsaku. Pemuda kekar itu berteriak dengan marah. Tubuhnya yang setinggi lima meter dipenuhi aura destruktif saat dia menginjak udara. Ah! Dua pria parubaya langsung diinjak ke dalam roti daging dan tewas di tempat. Metodenya sangat kejam. Bajingan. Wang Zicheng tidak mau kalah. Dia menggunakan keterampilan tambahan yang sempurna dan bergegas ke depan seorang pria kekar. Dengan satu telapak tangan, dia menghancurkan hati pria kekar itu. Pada saat yang sama, Doppelganger-nya juga menggunakan battle arti pependukung sempurna yang sama dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Mereka hanyalah dua setan. Berlari. Para orang suci tempur bintang sembilan yang tersisa ketakutan dan melarikan diri dengan panik. He he. Bukankah sudah terlambat untuk lari sekarang? Wang Zicheng tersenyum dingin dan mengejar mereka dengan avatarnya. Bajingan, kamu memburu mangsaku. Jangan salahkan aku karena berubah menjadi musuh. Pemuda kekar itu berteriak dengan marah dan menggunakan gerak kaki misterius untuk mengejar mereka. Ini. Mereka semua telah menguasai seni pertarungan tipe pendukung yang sempurna. Siapa mereka? Lelaki tua berambut putih itu memperhatikan dengan gentar. Apakah generasi muda Qinghai begitu menakutkan? Qin Fei yang tersenyum dingin dan berkata, Sudah kubilang, orang yang kamu bawa tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Siapa mereka? Orang tua berambut putih itu tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Fei yang seperti binatang buas yang sedang memilih mangsanya. Siapa mereka tidak penting? Yang penting jika kamu tidak pergi dan membantu, sampah yang kamu bawa akan mati semua. Qin Fei yang mencibir. Tidak apa-apa. Karena kamu akan dikuburkan bersama mereka. Orang tua berambut putih itu sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Dia bergegas menuju Qin Fei yang dengan tatapan mematikan. Naif. Sudut mulut Qin Fei yang sedikit melengkung. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke laut di bawah. Orang tua berambut putih itu mengikutinya ke laut. Tapi melihat sekeliling, tidak ada jejak Qin Fei yang seolah-olah dia menghilang ke udara. Di mana dia? Di mana kamu bersembunyi? Keluar. Orang tua berambut putih itu begitu marah hingga auranya menyapu ke segala arah. Laut yang tenang tiba-tiba menjadi bergejolak dan ombak besar menutupi langit. Ah! Pada saat yang sama. Di sisi lain pulau, disertai dengan tiga jeritan putus asa, 31 orang suci pertempuran bintang sembilan juga dimusnahkan sepenuhnya. Mayat mereka melayang di kehampaan dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Lanjutkan pertempuran kita. Pemuda itu tidak berhenti sama sekali dan langsung menyerang Wang Zicheng. Saya tidak bebas sekarang. Setelah Wang Zicheng mengatakan ini, dia berbalik dan terbang menuju laut tempat Qin Fei yang berada. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya khawatir. Ini. Apa-apaan ini? Bajingan egois ini sebenarnya mengkhawatirkan orang lain. Apakah dia masih Wang Zicheng yang kukenal? Pemuda berotot itu kaget. Kemudian, dia pun terbang menuju laut. Ledakan. Guyuran. Saat ini, orang tua berambut putih itu berlari keluar dari laut dengan amarah yang sangat besar. Matanya tertuju pada Wang Zicheng dan Wang Zicheng. Pakaian dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Di bawah kakinya, ombak sedang bergelombang. Pada saat ini, dia seperti raja iblis yang berdiri di atas ombak, memancarkan aura yang menakutkan. Tidak baik. Berlari. Pupil mata Wang Zicheng mengecil. Dia segera membubarkan dopel gangernya dan berbalik untuk melarikan diri. Pria muda itu menatap mata lelaki tua berambut putih itu dan merasa takut. Dia melarikan diri bersama Wang Zicheng. Kalian berdua akan mati. Pria tua berambut putih itu mengeluarkan raungan yang keras. Seperti anak panah, dia tiba-tiba merobek udara. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dia sudah berada di depan Wang Zicheng dan Wang Zicheng. Keduanya mengerem dan berhenti di kehampaan. Mereka memandang lelaki tua berambut putih dengan wajah muram. Apa yang harus kita lakukan? Pemuda itu bertanya secara diam-diam. Wang Zicheng berkata, apalagi yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa mengandalkan teknik terlarang Anda. Pemuda itu mengangkat alisnya dan mencibir, bukankah kamu juga memiliki teknik terlarang? Mengapa Anda tidak mengaktifkannya? Anda ingin menipu saya? Menipu adikmu? Jika aku bisa mengaktifkannya, bolehkah aku memohon padamu? Wang Zicheng berkata dengan marah. Hmm. Jantung pemuda itu berdetak kencang saat dia mengirimkan transmisi suara. Kapan kamu mengaktifkan teknik terlarang? Wang Zicheng berkata dengan suara yang dalam, belum lama ini. Faktanya, itu berlangsung sekitar 50 napas. Mata pemuda itu membelalak dan dia berkata dengan kaget dan marah, 50 napas. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Bisakah kamu menghentikan omong kosongmu sekarang dan membunuhnya dengan teknik terlarangmu? Wang Zicheng meraung cemas. Dalam sekejap mata, Pria tua berambut putih itu mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan betelki yang cemerlang muncul. Ia membawa niat membunuh yang mengerikan saat ia meraung ke arah Wang Zicheng dan Wang Zicheng. Sial. Sepertinya kita harus mempertaruhkan nyawa kita hari ini. Darah, bakar. Pria muda itu mengertakkan gigi dan kabut darah merah muncul dari tubuhnya. Mengaum. Segera setelah. Tubuhnya yang setinggi 5 meter melebar sekali lagi. Namun, dia tampak kesakitan dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Namun, aura yang dia pancarkan semakin meningkat dengan liar. Hem. Lelaki tua berambut putih itu terkejut, namun wajah lamanya langsung dipenuhi cibiran saat dia berkata, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara seorang kaisar perang dan seorang santo perang. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, tidak peduli seberapa keras kamu coba saja, kamu tidak akan bisa memblokir serangan orang tua ini. Lagi pula, kamu hanyalah seekor semut. Mengaum. Pemuda itu menutup telinga terhadapnya dan terus mengaum ke arah langit. Auranya juga menjadi semakin menakutkan. Akhirnya, tubuhnya yang bengkak berhenti. Namun, pada saat ini, tubuhnya yang tinggi dan kokoh tingginya lebih dari seratus kaki, seolah-olah dewa roh raksasa telah turun. Bajingan tua, kamu terlalu sombong. Segera setelah. Pemuda itu meninju, hanya tinjunya saja yang seperti gunung kecil. Ledakan. Ditemani oleh suara yang memekakkan telinga, betel kipria tua berambut putih itu benar-benar hancur olehnya. Sial, ini hanyalah kekuatan suci. Di permukaan laut, sebuah kepala muncul. Itu adalah Qin Fei Yang. Melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi keterkecutan. Seorang biksu perang bintang sembilan mampu membubarkan kipertempuran sang kaisar hanya dengan satu pukulan. Betapa mengerikannya kekuatan ini. Orang tua berambut putih itu juga tercengang dan merasa tidak percaya. Jadi bagaimana jika kamu seorang kaisar perang? Jika kamu memprovokasiku, aku akan tetap menghancurkanmu. Pemuda itu langsung menghentakkan kakinya ke arah lelaki tua berambut putih itu. Seolah-olah dia dirasuki setan, mendominasi dan sombong. Kalau begitu datang dan coba. Orang tua berambut putih itu mencibir dan dengan cepat bergegas ke langit, menamparkan kaki pemuda itu dengan telapak tangannya. Betelki di telapak tangannya melonjak dan dengan ketajaman yang tak tertandingi, ia merobek daging di kaki pemuda itu hingga berkeping-keping. Mengaum. Namun, hal ini membangkitkan niat bertarung dan kemarahan pemuda itu. Dia meraum dan menginjak dengan sekuat tenaga. Orang tua berambut putih di udara terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat memblokir kekuatan ini dan terus tenggelam. Lebih-lebih lagi. Bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Kinfei yang bergetar. Orang bodoh ini benar-benar melukai lelaki tua berambut putih itu. Seberapa kuat kekuatannya saat ini? He he. Meskipun kita semua adalah orang suci Perang Bintang Sembilan, begitu kita mempertaruhkan nyawa kita, kita masih bisa membunuh Kaisar Perang Bintang Satu. Karena kita adalah sepuluh pahlawan laut biru, Raja Laut Biru. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Wang Zicheng berdiri di udara dan menatap lelaki tua berambut putih itu dengan sikap arogan. Apa? Hati Kinfei yang bergetar. Jadi keduanya adalah sepuluh pahlawan laut biru. Tidak heran mereka sangat kuat. Aku tidak peduli apakah kamu adalah sepuluh pahlawan laut biru atau sepuluh anjing laut biru. Siapapun yang memprovokasiku harus mati. Teriak lelaki tua berambut putih itu. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju kaki pemuda itu. Mengaum. Bang. Pemuda itu meraung kesakitan dan tubuhnya yang besar terjatuh, menghantam pulau di bawahnya. Beberapa punggung gunung yang tinggi langsung rata dengan tanah. Hem. Wang Zicheng mengangkat alisnya. Bajingan tua, kamu benar-benar membuatku marah. Pemuda itu meraung dan melompat. Tinjunya yang seperti gunung menghantam lelaki tua berambut putih itu dengan ganas. Semut akan selalu menjadi semut. Bahkan jika kamu mempunyai kekuatan untuk bertarung melawan kaisar tempur, setelah aku menggunakan seni pertarunganku, kamu tidak akan menjadi apa-apa selain seekor ayam atau anjing. Kamu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Pria tua berambut putih itu mendarat di tanah yang rusak dan memandang keduanya dengan jijik. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangan di depan dadanya. Aura mengejutkan menyebar. Jelas sekali dia sedang berlatih semacam battle art. Hei, hei, hei. Apakah kamu melupakan aku? Sebelum lelaki tua berambut putih itu bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah cibiran terdengar di belakangnya. Hem. Kapan dia pergi? Qin Fei yang menatap Wang Zicheng dengan tidak percaya. Dia masih di udara beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia tiba-tiba muncul di belakang lelaki tua berambut putih itu? Apalagi dia sedang memegang belati di tangannya yang bersinar dingin. Namun, ketika dia melihat kabut darah muncul dari tubuh Wang Zicheng, dia mengerti. Wang Zicheng juga telah mengaktifkan keterampilan terlarang. Tapi ada masalah lain. Wang Zicheng membutuhkan postur dan nyanyian yang benar untuk mengaktifkan keterampilan terlarang, bukan? Tapi dia tidak melihat Wang Zicheng mempersiapkannya sekarang. Orang tua berambut putih itu juga tidak percaya. Kecepatan ini terlalu cepat, bukan? Bahkan dia tidak menyadarinya. Banteng besar itu hanya kedok. Akulah yang akan mengambil nyawamu. Mata Wang Zicheng dipenuhi dengan niat membunuh. Belati di tangannya langsung menusuk laut energi milik lelaki tua berambut putih itu. Ah! Orang tua berambut putih itu langsung berteriak. Wajah lamanya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Kaisar tempur adalah kaisar tempur. Bahkan jika lautan energinya hancur dan budidayanya hilang, dia tidak menyerah untuk melawan. Dia tiba-tiba berbalik dan membanting telapak tangannya ke dada Wang Zicheng. Heh! Wang Zicheng menyeringai. Dia menggerakkan kakinya sedikit dan mundur beberapa meter jauhnya. Orang tua berambut putih itu gagal menyerang dan kehilangan keseimbangan. Dia jatuh ke tanah, tampak sangat menyedihkan. Sangat kuat. Seribu lima. Tiga puluh satu prajurit bintang sembilan dan kaisar tempur bintang satu semuanya tewas di sini. Inilah kekuatan sepuluh pahlawan laut azure. Tak heran jika lelaki tua berlengan satu itu berulang kali memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap sepuluh orang yang ada di pantai ini. Dia tidak menganggapnya serius pada awalnya. Mereka bukanlah monster tua atau fosil hidup. Seberapa kuatkah mereka? Tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menemukan bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada apa yang dikatakan lelaki tua berlengan satu itu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan sepuluh pahlawan laut azure secepat ini. Dan dia bertemu dua dari mereka. Tubuh pemuda itu telah berubah. Dia pasti menggunakan semacam skill terlarang. Sekelompok pria yang menakutkan. Qin Fei yang bergumam dengan suara rendah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju Wang Zicheng dan Wang Zicheng. Kabut darah di tubuh mereka mulai menghilang. Tubuh pemuda itu menyusut dengan cepat dan akhirnya kembali ke tinggi normalnya. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak sedikit lebih tua. Jelas sekali. Teknik terlarangnya ini juga harus dibayar dengan darah dan umurnya. Suara mendesing. Qin Fei yang mendarat di samping Wang Zicheng dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi sepuluh pahlawan laut azure yang terkenal. Kamu tidak tahu. Pemuda itu terkejut. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pemuda itu berkata, Ini aneh. Bukankah Wang Zicheng dekat denganmu? Kenapa dia tidak memberitahumu? Aku takut membuatnya takut. Wang Zicheng mendengus. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, Apakah saya terlihat takut? Tapi sekali lagi, Anda menyembunyikan sesuatu. Apakah kamu diam-diam merencanakan sesuatu? Itu mungkin. Biar ku beritahu. Dia tidak bisa diandalkan. Jangan percaya padanya. Kalau tidak, kamu harus menghitung uangnya saat dia menjualmu. Pemuda itu mencibir tanpa ragu-ragu. Wang Zicheng memelototinya dan berteriak, Jangan bicara omong kosong dan merusak reputasiku. Huh. Apakah kamu masih memiliki reputasi? Konyol. Pemuda itu memberinya jari tengah dengan ekspresi jijik. Qin Fei yang tahu bahwa mereka berdua adalah musuh. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke arah lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu berjuang untuk mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang dan dua lainnya, matanya penuh kebencian. Qin Fei yang berkata dengan acu tak acu, meskipun penampilan Anda saat ini berbeda dari Guo Xiangzong, saya dapat memastikan bahwa Anda adalah pengurus suku kilin, Guo Xiangzong. Bagaimana kamu tahu? Guo Xiangzong berkata dengan muram. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, karena saya memiliki mata-mata di suku kilin Anda. Selain itu, status mata-mata di suku kilin ini tidak rendah. Siapa? Guo Xiangzong bingung. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi suatu hari nanti, kamu akan bertemu dengannya di dunia bawah. Sekarang, jawab pertanyaanku. Selama kamu menjawab dengan jujur, aku akan memberimu kematian cepat. Apakah kamu yang menyergapku tadi malam? Kata Qin Fei yang. Tebakan. Guo Xiangzong menyeringai, terlihat agak galak. Qin Fei yang menatapnya dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat Wang Zicheng dan dua lainnya, dan tertawa, dia adalah mangsamu, kamu bisa menghadapinya. Wang Zicheng menatap pria tua berpakaian putih itu dan berkata, buang saja dia ke laut untuk memberi makan ikan, tapi pada saat ini, dia terkekeh dan bergegas menuju lelaki tua berambut putih itu seperti kilat. Sasarannya adalah tas kosmos milik lelaki tua berambut putih itu. Jangan pernah memikirkannya. Hampir di saat yang bersamaan, pemuda itu meraung. Tangannya yang seperti kipas dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih lengan Wang Zicheng. Dia dilumpuhkan oleh tuan muda ini, jadi tas kosmos secara alami adalah milik tuan muda ini. Apa yang kamu rebut? Wang Zicheng berkata dengan marah. Tanpa aku melawannya secara langsung, apakah kamu akan menemukan kesempatan untuk melumpuhkannya? Pemuda itu mendengus dari hidungnya dan melemparkan Wang Zicheng keluar seperti bola. Mengikuti dengan cermat. Dia maju selangkah dan merampas tas kosmos milik lelaki tua berambut putih itu. Betapa penuh kebencian. Tidak disangka aku, seorang raja perang yang bermartabat akan kalah dari tiga bocah nakal. Aku tidak mau. Pria tua berambut putih itu meraung sedih dan marah. Bahkan jika kamu tidak mau, kamu tetap harus mati. Tatapan pemuda itu menjadi dingin, dan dengan sebuah tendangan, kepala lelaki tua berambut putih itu meledak seperti semangka. Qin Fei yang diam-diam terdiam. Orang ini bahkan lebih ganas dari Wang Zicheng. Yang lebih menakutkan lagi adalah meskipun anggota tubuh orang ini berkembang dengan baik, pikirannya tidak sederhana sama sekali. Dasar banteng barbar yang besar, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, Wang Zicheng, yang diusir oleh pemuda itu, meraung dengan marah. Apa itu? Kamu masih ingin bertarung? Dengan keadaanmu saat ini, bahkan jika kamu menggunakan semua kahlianmu, kamu tidak akan memiliki peluang menang sedikitpun. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan dingin sambil memeriksa tas kosmos milik lelaki tua berambut putih itu. Baiklah. Saya akan menganggap diri saya tidak beruntung hari ini. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Wang Zicheng memelototinya dengan tajam, lalu duduk di samping dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Takut padamu. Pemuda itu memandangnya dengan jijik dan terus memeriksa tas kosmos. Setelah beberapa saat, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, kamu setidaknya sudah sangat tua, tetapi kamu bahkan tidak memiliki harta yang layak. Sungguh mengecewakan. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan besarnya dan langsung meremukkan tas kosmos. Kemudian, dia duduk bersila di tanah, meminum pil penyembuh, dan mulai memulihkan diri. Hem. Qin Fei yang terkejut. Dia memperhatikan bahwa pil penyembuh yang dikonsumsi pemuda kekar itu sebenarnya memiliki lima urat pil. Dia berjalan ke sisi Wang Zicheng dan bertanya dengan tenang, Saudara Wang, apakah temanmu seorang alkemis? Apakah menurutmu dia terlihat seperti seorang alkemis? Wang Zicheng memutar matanya ke arahnya. Tidak, dia tidak melakukannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya, lalu dari mana datangnya pil penyembuh yang baru saja dia minum? Wang Zicheng berkata, seorang temannya yang beradab. Tentu saja, dia juga temanku. Teman, apakah dia salah satu dari sepuluh pahlawan King Hai? Qin Fei yang bertanya. Ya. Wang Zicheng mengangguk, lalu membuka matanya dan menatap Qin Fei yang. Dia berkata dengan curiga, mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah Anda ingin memintanya untuk memurnikan pil? Tapi saya menyarankan Anda untuk menyerah. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, mengapa? Orang ini tidak masuk akal dan sulit bergaul. Lagipula, dia tidak pernah memurnikan pil untuk orang asing. Bahkan jika teman lama seperti kita memintanya untuk memurnikan pil untuk mereka, dia akan meminta kompensasi. Terus terang, dia adalah orang yang hanya peduli pada keuntungan. Wang Zicheng berkata dengan sedikit rasa kesal di wajahnya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, dia seorang alkemis, tentu saja dia sedikit sombong. Jadi bagaimana kalau dia seorang alkemis? Aku bukan seorang alkemis, tapi aku masih seorang tiran di King Hai, kan? Wang Zicheng berkata dengan nada menghina. Qin Fei yang tersenyum pahit, tampaknya orang ini sangat berprasangka buruk terhadap alkemis. Wang Zicheng berkata lagi, namun, karena kita bersaudara, jika kamu benar-benar ingin memurnikan pil, aku bisa membantumu menemukannya. Tidak perlu untuk itu. Lagipula, aku tidak kalah dengan siapapun dalam hal alkemia. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis. Hem. Wang Zicheng tercengang. Dia memandang Qin Fei yang dengan heran dan diam-diam bertanya, saudaraku, kamu bukan seorang alkemis, kan? Qin Fei yang terkekeh dan berkata, saya akan melihat-lihat pulau. Lalu, dia berbalik dan pergi. Setelah Qin Fei yang pergi, pemuda itu membuka matanya dan melihat punggung Qin Fei yang. Dia kemudian menoleh ke arah Wang Zicheng dan berkata, temanmu sedikit misterius. Wang Zicheng berkata, saya sudah menyadarinya. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya. Pemuda itu tidak berdebat sedikitpun dan bertanya, siapa dia? Wang Zicheng mengerutkan kening dan berkata, aku mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah murid pribadi ketua menara, tapi menurutku dia hanya membual. Murid pribadi ketua menara master. Mata pemuda itu berbinar dan berkata, saya kira tidak. Apakah kamu suka menentang lagu Tuan Muda ini? Wang Zicheng berkata dengan marah. Aku tidak akan berbeda pendapat denganmu kali ini. Ketika Guo Xiangsong mengejarnya ke laut untuk membunuhnya, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Kata pemuda itu. Wang Zicheng memandangnya dengan curiga dan berkata, saya terlalu asyik membunuh dan tidak menyadarinya. Kamu tidak menyadarinya, tapi aku menyadarinya. Setelah Guo Xiangsong mengejarnya ke laut, dia langsung menjadi gila. Artinya dia tidak menemukannya saat mengejarnya ke laut. Dengan kata lain, saat dia memasuki laut, dia lolos dari pandangan Guo Xiangsong. Izinkan saya bertanya, bisakah Anda melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Kata pemuda itu. Kecuali aku mengaktifkan teknik terlarang. Kata Wang Zicheng. Ya, kamu perlu mengaktifkan teknik terlarang. Tetapi orang ini hanya seorang sein pertempuran bintang satu. bagaimana dia melakukannya. Jadi menurutku orang ini pasti menyembunyikan suatu cara yang luar biasa. Bukan tidak mungkin orang seperti dia dihargai oleh ketua master menara. Kata pemuda itu. Itu masuk akal. Wang Zicheng mengangguk, matanya dipenuhi warna yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya dia merencanakan sesuatu lagi. Pemuda itu menatap mata Wang Zicheng, wajahnya yang kasar penuh dengan rasa jijik. Pada saat yang sama, Kinfei yang tiba di hutan. Dia melihat sekeliling dan langsung menghilang tanpa jejak. Di kastil kuno, Lu Hong dan yang lainnya membuka mata mereka dan menatapnya dengan prihatin. Kinfei yang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, teruslah berkultivasi. Kemudian dia mengeluarkan kotak giok itu, menyeka debu di atasnya, dan mengamatinya dengan cermat. Kotak giok terbuat dari batu giok yang sangat langka tanpa kotoran atau cacat apapun. Setelah membersihkan debu, ia memancarkan cahaya kabur. Namun, tidak ada satupun celah pada kotak giok itu. Jika bukan karena bekas pemolesan yang terlihat jelas, dia pasti akan mengira itu adalah batu giok utuh. Mungkinkah ada mekanisme tertentu? Kaisar Ular Roh bertanya. Kinfei yang berkata, kotak giok itu sangat besar. Jika ada mekanismenya, saya akan menemukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton? Kata Kaisar Ular Roh. Hai, bagaimana hal sekecil itu bisa menyulitkanku? Kinfei yang menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Kemudian dengan membalikkan tangannya, Changsue muncul begitu saja. Changsue bahkan bisa mematahkan tulang rusuk mutian yang, apalagi benda ini. Namun, dia sangat berhati-hati. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kotak giok itu. Jika itu benar-benar harta karun, akan sangat rugi jika Changsue merusaknya. 1006. Retakan. Changsue tidak terkalahkan. Retakan pada kotak giok semakin besar. Berdengung. Tiba-tiba, gumpalan cahaya ilahi lima warna keluar dari celah tersebut. Itu sangat mempesona. Terlebih lagi, ada aroma harum yang menyebar. Apa itu? Dalam sekejap, semua orang di kastil membuka mata mereka dan melihat ke kotak giok dengan heran. Karena wanginya terlalu istimewa. Itu bukanlah wewangian obat, juga bukan wewangian. Aroma buahnya sangat kuat. Selain itu, mencium aroma buah-buahan ini membuat seseorang merasa rileks dan segar, sehingga membuat seluruh tubuhnya terasa nyaman. Kinfei yang menjadi semakin berhati-hati. Karena jelas sekali mungkin ada sejenis buah di dalam kotak giok. Dan satu hal yang pasti adalah itu bukanlah buah biasa. Lagi pula, jika itu hanya buah biasa, kotak gioknya tidak akan tertutup rapat. Retakan. Puluhan napas kemudian. Kinfei yang akhirnya memotong kotak giok itu menjadi dua. Dan saat kotak giok dibuka, pancaran cahaya ilahi lima warna yang intens menerangi seluruh kastil. Kinfei yang dan yang lainnya melihat isi kotak giok dengan kebingungan di mata mereka. Di dalam kotak giok, ada tiga buah seukuran telur. Warnanya beraneka warna dan mengeluarkan aroma buah yang kuat. Buah apa ini? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wolf King curiga. Elang salju bersayap ganda berkata, aku juga belum pernah melihatnya. Desir. Kemudian, semua orang memandang Kinfei yang. Sebagai putra seorang kaisar, Kinfei yang telah membaca banyak buku sejak ia masih muda. Dia pasti tahu jenis buah apa itu. Kinfei yang memandang semua orang dan menggelengkan kepalanya. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu. Apa? Bahkan kamu tidak tahu. Semua orang saling memandang. Kinfei yang mengambil sebuah buah, melihatnya sejenak, dan berkata, tetapi ketiga buah ini sepertinya bukan sesuatu yang akan merenggut nyawa seseorang. Jangan main-main. Meskipun kelihatannya tidak berbahaya, siapa yang tahu kalau itu masalahnya. Jika ada racun kuat yang tersembunyi di dalamnya, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Lu Hong dengan cepat meraih pergelangan tangan Kinfei yang dan memberi nasihat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin indah sesuatu, semakin harus berhati-hati. Kinfei yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan bertindak sembarangan. Wolf King memutar matanya dan menatap elang salju bersayap dua. Dia tersenyum dan berkata, elang tua, kenapa kamu tidak mencobanya? Enyahlah. Elang salju bersayap ganda memelototi Wolf King. Bukankah dia menggunakannya sebagai tikus percobaan? Lu Hong berkata, mengapa kita tidak bertanya pada Li Hei? Dia adalah manajer pavilion perdagangan dan telah melihat banyak hal. Mungkin dia tahu asal-muasal buah ini. Baiklah. Kinfei yang menganggup dan mengeluarkan kristal gambar. Weng. Beberapa saat kemudian, sosok ilusi Yan Wei muncul. Melihat orang-orang di kastil, Yan Wei tersenyum dan berkata, semua orang ada di sini. Elang salju bersayap dua menggoda, Yan tua, kamu telah makan dan minum di pavilion perdagangan setiap hari. Bahkan aku pun iri padamu. Jika aku harus memilih, aku lebih suka mengikutimu keluar dan mengambil risiko. Yan Wei tersenyum pahit, menatap Kinfei yang dan bertanya, ada apa? Kinfei yang menganggup dan berkata, temui Li Hei segera, ada yang ingin kutanyakan padanya. Oke. Yan Wei mematikan kristal gambar. Kinfei yang dan yang lainnya melihat buah itu sambil menunggu pesan Yan Wei. Weng. Sekitar 10 napas kemudian. Kristal gambar di tangan Kinfei yang tiba-tiba mengeluarkan suara. Itu akan datang. Semua orang melihat gambar kristal itu dengan tidak sabar. Tenang, jangan terlalu tidak sabar. Kinfei yang memandang semua orang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian mengerahkan jejak pertempuran Qi dan menuangkannya ke dalam kristal gambar. Pada saat yang sama, Luhong dan yang lainnya juga dengan cepat mundur ke sudut agar tidak ditemukan oleh Li Hei. Segera. Dua sosok muncul. Itu adalah Yan Wei dan Li Hei. Li Hei tertawa dan berkata, Adik, ini pertama kalinya kamu berinisiatif mencariku. Jarang. Kinfei yang tersenyum dan berkata, itu karena kamu sibuk dan aku tidak ingin mengganggumu. Li Hei memutar matanya dan berkata, jangan mengucapkan kata-kata sopan seperti itu. Katakan saja, apa yang ingin kamu tanyakan. Kinfei yang mengangkat tangannya, dan buah lima warna segera muncul di depan Yan Wei dan Li Hei. Apa ini? Li Hei melihat buah itu dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang berkata, itulah yang ingin saya tanyakan. Tahukah Anda buah apa ini? Li dia tercengang. Dia memandangi buah itu dengan hati-hati sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Kinfei yang mengangkat alisnya. Ini agak sulit dipercaya. Li Hei tersenyum dan berkata, saya belum pernah melihatnya, tetapi jika Anda membutuhkannya, orang tua ini dapat membantu Anda memeriksanya. Di mana harus memeriksanya? Kinfei yang bertanya. Orang tua ini ingat bahwa Master Pavilion memiliki buku sejarah kuno yang mencatat semua jenis harta karun langka. Mungkin ada informasi tentang buah ini. Li dia berkata. Kinfei yang menganggup menyadari dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku serahkan padamu. Itu saja, bukankah seharusnya kamu mengatakan sesuatu? Li dia tampak tidak senang. Wajah Kinfei yang berkedut. Ini hanya masalah kecil, namun dia tetap ingin dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Orang tua ini terlalu duniawi. Dia tersenyum main-main dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Uhuk-uhuk. Terakhir kali di pegunungan Fire Phoenix, lelaki tua ini membantu Yan Wei membuka pintu potensi. Berbicara tentang ini. Li dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tertawa penuh arti, jelas memikirkan tentang pil potensial, pil potensial, dan pil ciptaan kecil. Yan Wei berkata dengan wajah gelap, Li tua, kamu mengambil kesempatan ini untuk memerasku. Li He mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, pemerasan. Itu tidak ada, ini hanyalah pertukaran yang setara. Rubah tua yang sok suci. Kinfei yang memutar matanya dan menganggup, baiklah, selama kamu bisa mengetahuinya, aku akan memberi mu pil ini. Kaulah yang mengatakannya, jangan menarik kembali kata-katamu, orang tua ini akan segera menyelidikinya. Li He segera menjadi bersemangat, membuka pintu transmisi, dan bergegas pergi. Ketika pintu transmisi menghilang, Yan Wei mengerutkan kening, menatap Kinfei yang dan bertanya, kamu benar-benar ingin memberinya pil potensial. Kita akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Oh benar, apakah Fu Anshan sudah mengambil tindakan dalam dua hari terakhir? Kinfei yang bertanya. Menyebutkan masalah ini, ekspresi Yan Wei menjadi sedikit serius, dan berkata, pagi ini, seseorang datang ke kota ilahi. Siapa ini? Kinfei yang mengerutkan kening. Seseorang bernama Senfei Yun. Saat dia muncul, dia menyebabkan keributan besar di kota ilahi. Bahkan ketua master menara pun merasa khawatir. Kemudian saya bertanya kepada Li He. Ternyata ketika orang ini masih muda, dia sebenarnya sejajar dengan Gongsun Bei. Kata Yan Wei. Kinfei yang sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka dia benar-benar kembali. Yan Wei berkata dengan heran, kamu kenal dia. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ada kecelakaan di kota Qinghai, dan kecelakaan ini ada hubungannya dengan Senfei Yun. Kalau begitu, apakah dia musuh atau teman? Kata Yan Wei. Kinfei yang berpikir sejenak dan berkata, bukan musuh, tapi bukan teman. Setelah dia kembali, apakah dia menemukan masalah dengan Fu Anshan? Ya. Orang pertama yang dia datangi ke kota ilahi adalah Fu Anshan, dan dia bahkan bertarung dengan Fu Anshan di depan umum. Jika Gongsun Bei tidak datang untuk menghentikannya tepat waktu, saya khawatir seseorang akan mati. Kata Yan Wei. Apakah Senfei Yun menyebutku dan Tuan Mudahau? Kinfei yang bertanya lagi. Dia tidak melakukannya. Tetapi saya mendengar bahwa putra Senfei Yun meninggal di tangan putra Fu Anshan, dan putra Fu Anshan juga dibunuh oleh Senfei Yun. Kata Yan Wei. Jadi begitu. Terus perhatikan Fu Anshan. Kata Kinfei Yang. Oke. Yan Wei mengangguk. Kemudian Kinfei Yang mematikan kristal gambar. Elang salju bersayap ganda segera berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Senfei Yun begitu setia. Dia tidak menyerahkan Anda. Kamu terlalu naif. Tuan Mudahau, Wang Yuer, dan saya tidak bisa lepas dari masalah ini. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Elang salju bersayap ganda tertegun dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Meskipun Senfei Yun tidak menyebut kami di kota ilahi, Fu Anshan pasti akan mengirim orang ke kota Qinghai untuk menyelidiki masalah ini setelah menerima berita kematian Fu Xiong. Saat itu, Tuan Mudahau, Wang Yuer, dan saya tidak menyamar. Dia akan tahu itu kita jika dia bertanya-tanya. Jadi, saya khawatir situasi kita akan lebih berbahaya di masa depan. Kinfei Yang menghela nafas. Saya kira tidak demikian. Bahkan jika dia tahu kamu ada hubungannya dengan kematian Fu Xiong, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Lagi pula, dia tidak mampu menyinggung perasaanmu sekarang, apalagi Tuan Mudahau dan Wang Yuer. Kata elang salju bersayap ganda. Tapi jangan lupa bahwa kita sekarang berada di kota Qinghai, jauh dari Kaisar. Tapi, ini lebih menarik. Akan terlalu membosankan jika semuanya damai. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Orang selalu mengatakan bahwa kami ingin melihat dunia dalam kekacauan. Sekarang, menurutku kaulah yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Elang salju bersayap ganda memutar matanya ke arah Kinfei Yang. Tidak masalah kacau atau tidak. Selama dia berani datang, aku pastikan dia tidak akan bisa kembali. Mata Kinfei Yang berkilat dingin. Dia menyimpan ketiga buah itu dan meninggalkan kastil kuno. Dia kembali ke Wang Zicheng dan Wang Yuer dan menutup matanya untuk berkultivasi. Itu adalah malam yang tenang. Pagi selanjutnya, Kinfei Yang membuka matanya. Dua berkas cahaya keluar dari matanya. Setelah semalaman berkultivasi, esensi, ki, dan jiwanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Wang Zicheng juga membuka matanya. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Saudaraku, jika ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, kamu bisa pergi dulu. Kinfei Yang terkejut. Dia bertanya dengan curiga, mau kemana? Tidak ada, saya hanya akan tinggal di sini dan berkultivasi. Kamu juga melihatnya. Aku mengaktifkan teknik terlarang dua kali kemarin. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Jadi, aku harus menerobos ke alam kaisar tempur secepat mungkin. Wang Zicheng menghela nafas. Kinfei Yang bertanya, bagaimana dengan api alkimia di laut dalam? Apakah kamu tidak menginginkannya? Tentu saja. Tetapi untuk saat ini, api alkimia tidak akan muncul. Wang Zicheng tersenyum. Jadi begitu. Kinfei Yang menganggup menyadari. Dia merenung sejenak dan tersenyum. Itu bagus. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Wang Zicheng memandangnya dengan heran. Dia menganggup dan tersenyum. Tentu. Mari berkompetisi dan lihat siapa yang bisa menerobos lebih dulu. Saya pasti akan menjadi pemenangnya. Kinfei Yang tersenyum percaya diri. Dia duduk bersila di tanah lagi. Kemudian, dia mengeluarkan betelki eliksir dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mulai berkultivasi. Berkultivasi hanyalah salah satu alasan mengapa ia memilih untuk tetap tinggal. Di sisi lain, dia tidak tahu di mana letak api alkimia. Selama dia mengikuti Wang Zicheng, dia tidak perlu membuang waktu untuk mencari tahu. Dia bisa langsung ke sana. Adapun Tuan Mudahau dan Wang Yuer, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, Wang Yuer adalah gadis iblis kecil yang bahkan bisa menipu Wang Zicheng. 1007. Waktu berlalu. Tiga hari kemudian. Kota ilahi. Di ruang rahasia. Fu Anshan duduk di kursi dan mencengkeram sandaran lengan erat-erat dengan kedua tangannya. Mata tuanya bersinar dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Seorang pria parubaya kekar berdiri dengan hormat di depannya. Orang ini tingginya lebih dari 1,9 meter. Dia berpakaian hitam dan matanya tajam. Ada bekas luka mengerikan di sisi kanan wajahnya yang dipenuhi aura ganas. Sesaat kemudian. Fu Anshan menatap pria parubaya kekar dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu mengetahui kemana mereka pergi setelah meninggalkan kota King Hai? Ya. Kami sudah bertanya-tanya. Kabarnya seseorang melihat mereka memasuki kota King Hai. Kata pria parubaya kekar. Baiklah. Bawa orang ke kota King Hai segera. Lakukan dengan bersih dan jangan tinggalkan jejak apapun. Kata Fu Anshan. Pupil mata pria parubaya kekar itu mengerut dan dia bertanya. Apakah kita membunuh leluhurmu saja atau membunuh mereka semua? Membunuh mereka semua. Fu Anshan mengucapkan kata demi kata. Matanya dipenuhi niat membunuh. Tubuh pria parubaya kekar itu bergetar dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ini bukan permainan anak-anak. Kamu harus berpikir hati-hati. Itulah mengapa kamu harus memastikan tidak ada yang salah. Kata Fu Anshan. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Pria kekar parubaya itu menganggup dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Fu Anshan merenung sejenak dan mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Beberapa saat kemudian. Bayangan seorang pria parubaya muncul. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah pemimpin suku Divine Piton. Ketika dia melihat Fu Anshan, pemimpin suku Divine Piton mengangkat alisnya dan tersenyum. Pelayan Fu, bagaimana kabarmu? Fu Anshan mendengus. Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Apa maksudmu? Pemimpin suku Divine Piton bingung. Fu Anshan berkata, Saya tidak percaya suku Divine Piton belum menerima kabar bahwa putra saya, Fu Siong, telah terbunuh. Oh, itu dia. Pemimpin suku Divine Piton menyadari dan menghela nafas. Aku tahu tentang ini, tapi orang mati tidak bisa hidup kembali. Aku turut berbela Sungkawa. Jangan katakan omong kosong yang tidak berguna. Sekarang, aku ingin kamu membantuku dalam dua hal. Kata Fu Anshan. Pemimpin suku Divine Piton berkata, Beritahu saya dulu. Saya harus melihat apakah saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu pasti memilikinya. Pertama, bantu aku melenyapkan Sen Feiyun. Kedua, bantu aku naik ke posisi wakil Master Pavilion. Kata Fu Anshan. Hilangkan Sen Feiyun. Kepala suku Divine Piton mengangkat alisnya. Meskipun Sen Feiyun dulunya adalah sosok yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Gongsun Bei, sejak kejadian itu, dia tidak bisa pulih. Oleh karena itu, dia hanyalah kaisar tempur bintang tiga. Saya percaya bahwa dengan kekuatan suku Divine Piton Anda, menyingkirkannya seharusnya menjadi tugas yang mudah. Kata Fu Anshan. Tidak sulit untuk menyingkirkannya, tapi sayangnya saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda naik ke posisi wakil Master Pavilion. Bagaimanapun juga, wakil Master Pavilion berikutnya akan ditunjuk secara pribadi oleh Master Pavilion Anda. Kata Kepala Suku Divine Piton. Fu Anshan berkata, Sederhana saja. Selama Li He meninggal, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengambil posisi ini. Kamu masih ingin membunuh Li He? Kepala Suku Divine Piton bingung. Dia terlalu mengancamku. Dia harus mati. Terlebih lagi, jika saya mengambil posisi wakil pemimpin Pavilion, itu akan sangat bermanfaat bagi suku Divine Piton Anda. Kata Fu Anshan. Sejujurnya, saya tidak melihat manfaat apa yang akan diberikannya kepada suku Divine Piton saya. Kepala Suku Divine Piton berkata dengan acuh tak acuh. Saya berjanji setelah masalah ini selesai, saya akan memberikan diskon terbaik kepada anggota Divine Piton 3B jika mereka datang ke Pavilion perdagangan saya. Juga, apapun yang kamu inginkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukannya. Kata Fu Anshan. Kepala Suku Divine Piton menundukkan kepalanya. Matanya berkedip-kedip seolah dia kesulitan mengambil keputusan. Fu Anshan tiba-tiba mencibir dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu memikirkannya karena kamu tidak punya pilihan. Kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Nada suaranya sangat kuat. Namun, yang mengejutkan semua orang, Kepala Suku Divine Piton tidak membantah. Rasanya seperti Fu Anshan mempunyai sesuatu pada dirinya. Dia menganggup dan berkata, baiklah, saya berjanji akan membantu Anda, tetapi hanya kali ini. Terima kasih banyak. Fu Anshan tersenyum bangga dan kemudian mematikan kristal gambar. Suku Piton ilahi. Di sebuah ruangan, Kepala Suku Divine Piton memiliki niat membunuh yang kuat di matanya. Dia mengeram, benda tua sialan ini, cepat atau lambat aku akan melumpuhkannya. Orang tua ini bersembunyi dengan sangat baik. Kami mengirim orang untuk membunuhnya beberapa kali tetapi gagal, jadi lebih baik jangan bersikap impulsif. Seorang wanita keluar dari kamar sebelah. Itu adalah Imam Besar Suku Divine Piton. Kepala Suku Divine Piton berkata, apakah maksud Anda kami benar-benar harus membantunya? Imam Besar menghela nafas dan berkata, seperti yang dia katakan, kita tidak punya pilihan. Kepala Suku Divine Piton mengepalkan tangannya. Wajahnya penuh kengganan dan kemarahan. Imam Besar menepuk pundaknya dan menghiburnya. Bersabarlah, akan ada banyak waktu. Kami akan memanfaatkan kesempatan ini. Mendesah. Kalau begitu bantu aku memikirkan cara menyingkirkan Sen Feiyun dan Li He. Kepala Suku Divine Piton mengendurkan tangannya dan duduk di kursi di belakangnya dengan lemah. Dia tampak agak kuyuh. Imam Besar menundukkan kepalanya dan merenung. Waktu berlalu. Tiba-tiba. Matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, bukankah Qin Feiyang telah menyebabkan banyak masalah akhir-akhir ini? Mengapa kita tidak menjebaknya? Qin Feiyang. Kepala Suku Divine Piton tercengang. Ia segera menegakkan tubuhnya dan mengangguk sambil tersenyum. Ide bagus. Lagipula, orang ini sudah jahat dan tidak bisa ditebus. Satu kejahatan lagi tidak masalah. Hari lain berlalu. Dua bulan kemudian, di pagi hari. Di pulau yang damai, tiba-tiba ada ledakan aura suci yang mengejutkan. Sangat cepat. Di aliran gunung. Wang Zicheng dan pemuda kekar memandang Qin Feiyang dengan heran. Itu benar. Qin Feiyang, yang telah mengasingkan diri selama dua bulan, akhirnya berhasil menembus Battle Saint Bintang 2. Lebih-lebih lagi. Selama periode ini, kekuatan mentalnya juga telah menembus satu tingkat. Sekarang, sudah berada di level 21. Namun, terobosan kekuatan mentalnya tidak menimbulkan keributan, jadi Wang Zicheng dan pria kekar itu tidak mengetahuinya. Seperti yang kubilang, aku pasti akan menerobos dulu. Sesaat kemudian, Qin Feiyang membuka matanya, menahan oranya, dan menatap Wang Zicheng sambil tersenyum. Kamu bisa menjadi sombong. Wang Zicheng mengerucutkan bibirnya. Orang lain punya hak untuk merasa sombong. Apakah kamu? Pemuda kekar itu memandang Wang Zicheng dengan jijik, lalu menatap Qin Feiyang dan bertanya, Saudaramu, kapan kamu menerobos ke Saint Pertempuran Bintang 1? Qin Feiyang berkata dengan samar, sekitar setahun yang lalu. Apa? Pemuda kekar itu tercengang. Menembus Battle Saint Bintang 1 setahun yang lalu. Bukankah ini berarti dia hanya membutuhkan waktu satu tahun untuk berkultivasi menjadi seorang Battle Saint Bintang 2? Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Wang Zicheng juga terlihat tidak percaya. Sepuluh pahlawan laut azure sudah dianggap monster di antara monster, tapi dia tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih mengerikan dari mereka. Kamu terkejut. Melihat reaksi keduanya, Qin Feiyang tidak bisa menahan tawa diam-diam. Sebenarnya, dia menerobos ke Battle Saint Bintang 1 bukan setahun yang lalu, tapi terakhir kali dia kembali ke ibu kota kekaisaran. Dan baru dua bulan berlalu sejak terakhir kali dia kembali ke ibu kota kekaisaran. Jika Wang Zicheng dan pria kekar itu mengetahui hal ini, mereka mungkin akan terkejut. Tapi sejujurnya, dia juga kaget dengan kecepatan ini. Lagi pula. Ketika dia berada di sekte pertempuran, bahkan jika dia tidak menyalin formula ilahi enam kata, akan membutuhkan lebih dari waktu ini untuk menerobos alam kecil. Belum lagi seorang Battle Saint. Battle Saint lebih memakan waktu dibandingkan Battle Saint. Dia awalnya mengira itu akan memakan waktu setidaknya empat atau lima bulan, atau bahkan setengah tahun, tapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Tampaknya darah naga ungu emas ini memang dapat meningkatkan fondasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja. Yang paling membuatnya bahagia adalah peningkatan kekuatan mentalnya. Karena ini menunjukkan bahwa teknik pemurnian jiwa memang berguna, dan kedepannya kekuatan mentalnya akan terus menguat selangkah demi selangkah. Setelah tenang, Kinfei yang memandang Wang Zicheng dan bertanya, kapan kamu bisa menerobos. Wang Zicheng menghela nafas, ini masih pagi. Kinfei yang berkata, kalau begitu, apakah kamu akan terus berkultivasi dalam pengasingan, atau tentu saja saya akan terus berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang api alkimia belum muncul, buang-buang waktu saja untuk pergi ke sana. Kata Wang Zicheng. Tapi setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, menatap Kinfei yang dengan curiga, dan berkata, mengapa saya merasa Anda juga tertarik dengan api alkimia itu. Jantung Kinfei yang berdetak kencang, dan dia tersenyum tenang, itu adalah api alkimia kelas tujuh, siapa yang tidak akan tergoda. Tapi saya akui saya tidak bisa bersaing dengan Anda, jadi saya akan melihatnya saja. Kamu cukup sadar diri. Kata Wang Zicheng. Kinfei yang terkeke dan bertanya, apakah kamu tahu kapan tepatnya api alkimia akan muncul? Aku tidak tahu. Tapi saat api alkimia muncul, seseorang akan memberitahuku. Kata Wang Zicheng. Kinfei yang berkata, apakah itu sepuluh pahlawan King Hai lainnya? Ya. Wang Zicheng mengangguk. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, saya pikir sebaiknya kita pergi ke laut pedalaman dulu. Mengapa? Wang Zicheng memandangnya dengan curiga. Kinfei yang berkata, karena kamu sangat tidak bisa diandalkan, jadi mereka pasti tidak bisa diandalkan. Bagaimana jika mereka dengan sengaja menyembunyikannya darimu saat api alkimia muncul? Apa katamu? Siapa yang tidak bisa diandalkan? Ayo, katakan lagi kalau kamu berani. Wang Zicheng menyingsingkan lengan bajunya dan sepertinya dia akan bertarung. Pemuda itu mendengus dan berkata, apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Anda selalu menjadi orang yang tidak bisa diandalkan. Saya pemarah. Apakah saya berbicara dengan Anda? Mengapa kamu menyela? Wang Zicheng tiba-tiba menjadi marah. Bagaimana bajingan ini bisa begitu kejam? Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu sekarang. Pemuda berotot itu tiba-tiba berdiri dan berkata tanpa ekspresi, Saudaramu benar. Tak satu pun dari sepuluh pahlawan laut biru yang dapat diandalkan. Saya tidak peduli apakah Anda pergi ke laut pedalaman atau tidak. Saya tetap akan pergi. Tidak ada yang bisa mengambil api alkimia dariku. Setelah mengatakan itu. Kemudian, pemuda itu melayang ke langit. Kemudian, dia bergegas menuju laut dalam seperti sambaran petir. Wang Zicheng melirik pemuda itu, lalu menatap Kin Feiyang dengan marah dan berkata, Saudaraku, mengapa kamu begitu banyak bicara? Apa maksudmu? Kin Feiyang tercengang. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu katakan? Dan saya bilang saya akan tinggal, bukan untuk berlatih, tapi untuk memikirkan bagaimana cara mengusir banteng besar itu. Wang Zicheng berkata dengan sedih. Kirimkan. Seribu delapan. Suruh dia pergi. Kin Feiyang tercengang. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi di antara sepuluh pahlawan laut King Hai, banteng bukanlah yang terkuat, tapi dia yang paling sulit untuk dihadapi. Selama dia ada di sini, kemungkinan kita merebut api alkimia kurang dari 50%. Kata Wang Zicheng. Apakah dia sesulit itu? Kin Feiyang terkejut. Tentu saja, apakah kamu tidak melihat teknik terlarangnya? Teknik terlarangnya ini memungkinkan dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Biarku bilang begini. Selama dia mengaktifkan teknik terlarang, tak satupun dari sepuluh pahlawan laut King Hai yang berani bertarung dengannya. Kata Wang Zicheng. Kin Feiyang tiba-tiba menyadari dan berkata, pantas saja kamu selalu menghindar saat kalian berdua bertarung. Dalam kondisiku saat ini, saat dia mengaktifkan teknik terlarang, dia bisa meledakkanku menjadi pati daging dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin aku tidak menghindar? Kata Wang Zicheng. Kin Feiyang berkata tanpa daya, Yah, saya tidak mengerti maksud Anda, saya minta maaf. Apa gunanya meminta maaf? Cepat menyusul dia. Wang Zicheng memutar matanya dan berubah menjadi aliran cahaya, melesat melintasi langit seperti kilat. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepuluh pahlawan laut King Hai ini memang menyembunyikan sesuatu. Berdengung. Saat dia hendak mengejarnya, image kristal tiba-tiba bergetar. Kin Feiyang mengeluarkan kristal gambar. Sebuah bayangan dengan cepat muncul. Itu adalah Fatso. Wajah Fatso penuh kecemasan. Apa yang salah? Kin Feiyang bertanya. Fatso berkata dengan suara yang dalam, sesuatu yang buruk telah terjadi. Li He dan Sen Feiyun terbunuh. Apa? Tubuh Kin Feiyang bergetar. Dia buru-buru bertanya, kapan itu terjadi? Tadi malam. Kata Fatso. Kin Feiyang berkata dengan kaget dan marah, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku meminta Yan Wei untuk mengawasi Fu Anshan? Fatso berkata, bukan Fu Anshan yang membunuh mereka. Lalu siapa? Kata Kin Feiyang. Anda. Kata Fatso. Aku. Kin Feiyang tercengang. Dia berkata, saya berada di King Hai, bagaimana saya bisa membunuh mereka? Selain itu, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Fatso berkata, tentu saja, Tuan Gendut tahu itu bukan kamu, tapi seseorang melihatmu di lokasi kejadian dengan mata kepala mereka sendiri. Siapa? Kata Kin Feiyang. Fatso menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Orang ini sangat tersembunyi. Setelah dia menyebarkan berita itu, dia menghilang tanpa jejak. Kin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, kita harus menemukan orang ini. Orang yang membunuh Li He dan San Feiyun pastilah orang yang menyebarkan berita tersebut. Meski bukan dia, dia tahu siapa pelaku sebenarnya. Saya akan terus menyelidikinya. Tetapi sekarang, semua orang percaya bahwa kamulah pelakunya. Kepala Pagoda Master tidak hanya secara pribadi memberikan perintah untuk menemukanmu, tapi bahkan anak-anak Li He pun telah mencarimu kemana-mana. Selanjutnya, Master Pavilion Transaksi juga telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu. Kata Fatso. Itu tidak terlalu menjadi masalah. Selama keluarga muda dan wanita muda dari Pavilion Longfeng tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang tahu bahwa saya adalah Kin Feiyang. Cepat dan selidiki masalah ini. Saya akan menghubungi Yan Wei. Kata Kin Feiyang. Oke. Fatso menganggup dan mematikan kristal gambar. Berdengung. Segera. Bayangan Yan Wei juga muncul. Melihat wajah suram Kin Feiyang, pupil Yan Wei sedikit menyusut, dan berkata, sepertinya Fatso sudah memberitahumu tentang kematian Li He dan Sen Feiyun. Kin Feiyang menganggup dan mengerutkan kening, bukankah saya meminta Anda untuk memperhatikan Fu Anshan? Bagaimana ini bisa terjadi? Sumpah, aku sudah mengawasinya selama ini. Dan saya jamin saat kejadian itu terjadi tadi malam, Fu Anshan tidak meninggalkan pavilion perdagangan kota utara. Kata Yan Wei. Tidak pergi. Kin Feiyang mengerutkan kening. Awalnya, dia mengira pelakunya adalah Fu Anshan. Karena hanya Fu Anshan yang punya dendam pada Sen Feiyun dan Li He di saat yang bersamaan. Sen Feiyun telah membunuh Fu Xiong, dan permusuhan dalam membunuh putranya tidak dapat didamaikan. Fu Anshan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Adapun Li He, karena masalah dia mewarisi posisi wakil master pavilion, Fu Anshan sudah berpikir untuk menyingkirkan Li He. Oleh karena itu, pelakunya adalah Fu Anshan. Tapi sekarang, Yan Wei memberitahunya bahwa Fu Anshan tidak pernah meninggalkan pavilion perdagangan kota utara. Bukankah ini berarti masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fu Anshan? Adapun mengatakan bahwa Yan Wei berbohong padanya, itu tidak mungkin. Karena ada segel perbudakan. Terlebih lagi, Yan Wei saat ini telah mengikutinya dengan sepenuh hati. Bahkan tanpa batasan segel perbudakan, dia tidak akan berbohong padanya. Tapi kalau bukan Fu Anshan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Meskipun Fu Anshan tidak pernah meninggalkan pavilion perdagangan kota utara, dapatkah dia memerintahkan orang lain untuk melakukannya? Pendeknya. Tidak peduli apapun, Fu Anshan adalah yang paling mencurigakan. Yan Wei tiba-tiba berkata, apakah menurutmu itu mungkin seseorang dari klanmu? Klanmu. Kinfei yang sedikit terkejut, memikirkannya baik-baik, sepertinya itu bukan tidak mungkin. Lagi pula, klanmu telah menjebaknya seperti ini sebelumnya. Kinfei yang bertanya, di mana mereka mati? Yan Wei berkata, di luar kota, di lembah yang jauh. Kinfei yang berkata, bagaimana dengan mayat mereka? Yan Wei menghela nafas dan berkata, saat kami menerima berita itu dan bergegas, mayat mereka telah dibunuh oleh binatang buas itu. Hanya tersisa dua tangan. Mendesah. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam. Dia selalu memiliki kesan yang baik terhadap Li He. Karena lelaki tua ini tidak munafik. Apapun yang ingin dia lakukan, apapun yang ingin dia katakan, dia akan mengatakannya secara langsung. Adapun Senfei Yun. Meskipun dia hampir membunuh mereka di kota Qinghai beberapa waktu lalu, dia sebenarnya adalah orang baik. Dia sangat sedih atas kematian dua orang ini. Kinfei yang menghela nafas panjang, menatap Yan Wei dan berkata, apakah Li He sudah mengetahui asal mula buah lima warna? Saya tidak yakin, dia belum menyebutkannya selama periode ini. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, kalau begitu aku akan memberimu misi sekarang, ubah penampilanmu dan masuk ke pavilion perdagangan kota utara. Dapatkan kepercayaan Fuanshan sesegera mungkin, aku ingin tahu setiap gerakannya. Baiklah. Yan Wei mengangguk. Kinfei yang mematikan kristal gambar, menundukkan kepalanya, dan berpikir keras. Pada akhirnya, dia masih berencana bertanya pada Mu Qing. Karena Mu Qing adalah orang yang sangat arogan, jika itu benar-benar dilakukan oleh klanmu, dia pasti tidak akan menyangkalnya. Berdengung. Sesaat kemudian, bayangan Mu Qing mengembun. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Kinfei yang, Mu Qing segera berteriak, Ayaya, bukankah ini orang terkenal di benua terlupakan kita? Orang terkenal, urusan apa yang Anda miliki dengan orang seperti saya? Mata Kinfei yang menjadi gelap dan berkata, jangan menyindir, apakah kamu membunuh Senfei Yun dan Li Hei? Mu Qing terkeke, seperti yang kuduga, kamu pasti akan curiga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan muklanku. Lalu apakah itu benar atau tidak? Kinfei yang mengangkat alisnya. Mu Qing memandangnya sambil bercanda, dan berkata, coba tebak. Kesabaranku ada batasnya. Kinfei yang berkata dengan muram. Hei, 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 apa kamu bercanda? Kamu yang bertanya padaku, bagaimana kamu bisa menggunakan sikap seperti itu? Tapi sekali lagi, kamu benar-benar orang yang terlahir secara alami, kemanapun kamu pergi, orang akan menjebakmu. Mu Qing tertawa bercanda. Melihat penampilan Kinfei yang, dia merasa sangat bahagia. Jadi, itu bukan muklanmu. Kata Kinfei yang. Omong kosong, jika itu benar-benar klanmuku, mengapa aku harus menemanimu berbicara omong kosong di sini? Mu Qing memutar matanya. Kalau begitu, tidak apa-apa. Kata Kinfei yang, dan hendak mematikan kristal gambar. Tunggu. Saya pikir, Anda perlu memberi sedikit nasihat. Hati-hati di Qinghai. Kata Mu Qing. Apa maksudmu? Kinfei yang mengerutkan kening. Mu Qing berkata dengan ringan, tidak ada, hanya saja seseorang sangat ingin tahu tentangmu, dan mungkin menimbulkan masalah bagimu. Kinfei yang mendengus dingin, saya khawatir Anda akan kecewa, saya tidak takut masalah. Jangan terlalu percaya diri, kali ini lawannya tidak biasa, karena mereka semua adalah orang-orang berpengaruh di mu klanku. Mu Qing tertawa, dan gambar virtual itu menghilang dalam sekejap. Mata Kinfei yang berkedip. Tampaknya klanmu juga telah menerima berita tentang kemunculan api alkimia, dan bermaksud untuk ikut campur. Orang-orang berpengaruh. Huh, aku ingin melihat betapa hebatnya mereka. Kinfei yang mendengus, menyingkirkan kristal gambar, dan terbang menuju laut pedalaman. Wang Zicheng dan Mu Qing pasti tidak akan bisa menyusulnya sekarang. Karena mereka tertunda terlalu lama, dan keduanya adalah orang suci pertempuran bintang sembilan, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada dia, jadi dia berencana untuk menemukan Wang Yuer dan Mu Qing. Namun tidak lama kemudian, dia benar-benar melihat Wang Zicheng di depannya. Dia melihat Wang Zicheng berdiri sendirian di langit di atas laut, alisnya berkerut erat. Apakah kamu menungguku? Kinfei yang bergumam dan dengan cepat terbang. Wang Zicheng berkata dengan tidak senang, apa yang kamu lakukan di belakangku, aku sudah lama menunggumu. Apakah kamu benar-benar menungguku? Apa yang orang ini coba lakukan? Kinfei yang sangat bingung, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tersenyum meminta maaf, maaf, saya menerima pesan di menit-menit terakhir, jadi saya tertunda beberapa saat. Kamu benar-benar orang yang sibuk. Wang Zicheng mendengus. Kinfei yang tersenyum malu-malu, melihat sekeliling kehampaan, dan bertanya, di mana orang bodoh itu. Dia sudah lama pergi. Wang Zicheng mengatupkan bibirnya, tapi kemudian menyeringai, tapi itu bagus, berjalan bersamanya, aku harus selalu waspada terhadapnya, itu terlalu melelahkan. Kinfei yang tertawa, kalau begitu kamu harus waspada terhadapku, karena aku mungkin akan melakukan sesuatu padamu. Apakah begitu? Aku benar-benar tidak menyangka kamu punya nyali. Wang Zicheng menatapnya dengan sedikit keceriaan di matanya. Haha. Kinfei yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Faktanya, dia berjaga-jaga terhadap Wang Zicheng. Meski sudah saling kenal selama dua bulan, mereka tidak saling mengenal sama sekali, dan tidak dekat satu sama lain. Tapi orang ini sebenarnya menunggunya di sini, itu terlalu tidak normal. Wang Zicheng berbalik dan tersenyum penuh arti, lalu membawa Kinfei yang dan dengan cepat menghilang di ujung laut. Pada saat yang sama, di persimpangan laut luar dan laut dalam, terdapat sebuah pulau besar. Pulau itu panjangnya sekitar puluhan mil, seperti seekor binatang raksasa yang tergeletak di laut. Di pulau, gunung-gunungnya bertumpuk, dan tumbuh-tumbuhan subur. Sungai yang lebar, seperti ular piton raksasa, berkelok-kelok melintasi timur, barat, utara, dan selatan. Saat ini, di sisi timur pulau, terdapat sebuah gunung setinggi 5 hingga 6 ribu kaki, di mana seorang pria dan seorang wanita sedang duduk bersilah. Pria itu bertubuh ramping dan memiliki aura yang luar biasa. Wanita itu memiliki sosok yang sangat indah, rambutnya seperti air terjun, kulitnya jernih, dan gaunnya bersih. Dia bisa disebut cantik. 1009. Keduanya berkultivasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, Tuan Mudahau membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa tenang. Saya juga. Dia bahkan tidak akan melepaskan saudara Sen dan Li He. Qin Fei yang ini gila. Saya sangat berharap saudara Gongsun dan yang lainnya dapat menemukan orang ini secepat mungkin. Lalu saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Wang Yuer membuka matanya, dan wajahnya penuh amarah dan niat membunuh. Jika menangkapnya semudah itu, lelaki tua itu dan yang lainnya tidak akan pusing seperti itu. Tuan Mudahau menghela nafas. Wang Yuer merasa lemah ketika mendengar itu. Bahkan utusan ilahi dari pagoda utama tidak dapat menemukannya. Di mana orang ini bersembunyi. Jelas sekali. Tuan Mudahau dan Li He juga telah menerima kabar bahwa Sen Fei Yun dan Li He telah terbunuh. Kemudian, Wang Yuer berkata dengan marah, Leluhurmu ini, kami sudah menunggunya selama dua bulan, tapi dia masih belum datang. Apa yang dia lakukan? Dia pasti tertahan oleh sesuatu. Tuan Mudahau menebak. Wang Yuer berkata dengan marah, bahkan jika ada sesuatu, itu tidak akan memakan waktu lama. Pada malam ketika mereka berpisah dari Qin Fei Yang, mereka sudah datang ke sini. Mereka ingin menunggu Qin Fei Yang di sini, tetapi mereka tidak menyangka akan menunggu selama dua bulan. Hal yang paling dibenci adalah tidak ada pesan sama sekali. Bagaimana kalau aku mengirim pesan padanya? Tuan Mudahau bertanya. Tidak. Mengapa kita harus berinisiatif mengirim pesan kepadanya? Dia bukan siapa-siapa. Wang Yuer mendengus. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia berinisiatif mengirim pesan ke Qin Fei Yang, tapi dia selalu dihentikan oleh Wang Yuer. Tentu saja Tuan Mudahau tahu bahwa Wang Yuer melakukan ini murni karena dia marah pada Qin Fei Yang. Dia juga mengetahuinya. Penyihir kecil ini memiliki sedikit rasa sayang pada Qin Fei Yang, tetapi Wang Yuer tidak menyadarinya sama sekali. Wang Yuer tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita biarkan saja dia? Tuan Mudahau sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Itu tidak bagus. Lagi pula, kita datang ke sini bersama-sama. Selain itu, laut dalam sangat berbahaya. Tanpa perlindunganmu, petapa pertempuran bintang sembilan, aku khawatir dia akan mati di sini. Mengganggu. Wang Yuer sangat marah. Ada sedikit senyuman di mata Tuan Mudahau. Meskipun penyihir kecil berbicara banyak, dia sebenarnya tidak bisa melepaskan Qin Fei Yang. Mari kita tidak membicarakan tentang kakakmu untuk saat ini. Perilaku orang-orang itu sangat membingungkan. Tuan Mudahau berjalan ke tepi tebing. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke aliran gunung, matanya berkedip-kedip. Tatapannya tertuju pada sebuah kolam yang lebarnya beberapa kaki. Sembilan pria kekar duduk bersila mengelilingi kolam. Semuanya tampak ganas, dan aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Tuan Mudahau berkata, mereka belum pergi. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Dia seharusnya menunggu pria yang terluka itu. Wang Yuer berjalan ke sisi Tuan Mudahau, menatap ke sembilan pria kekar, dan berkata dengan suara rendah. Kelompok orang ini telah tiba lebih dari sebulan yang lalu. Ada juga seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya. Namun, pria berwajah bekas luka itu telah meninggalkan sembilan dari mereka pada hari dia tiba dan memasuki laut pedalaman sendirian. Selama lebih dari sebulan, sembilan dari mereka tidak mengambil satu langkah pun, dan mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan merasa bingung. Lebih-lebih lagi. Kekuatan orang-orang ini sangat kuat. Kesembilan pria kekar itu semuanya adalah battle scene bintang sembilan. Pria berwajah bekas luka yang telah pergi memancarkan aura kaisar. Justru karena mereka telah menemukan kekuatan orang-orang ini sehingga Wang Yuer dan Tuan Mudahau tidak menyapa mereka dan bersembunyi di puncak gunung untuk mengamati. Bagaimanapun, ini adalah King Hai. Tidak peduli siapa yang mereka temui, mereka harus berhati-hati. Seseorang datang. Tiba-tiba, mata Wang Yuer bergetar. Dia menarik Tuan Mudahau dan dengan cepat bersembunyi di balik batu. Kemudian, mereka berdua menjulurkan kepala untuk melihat. Segera. Ke arah laut pedalaman, mereka melihat seorang pria parubaya kekar berlari ke arah mereka. Pria parubaya itu tingginya 1,9 meter dan mengenakan jubah hitam pekat. Ada bekas luka sepanjang jari di sisi kanan wajahnya, yang terlihat cukup menakutkan. Orang itu yang memasuki laut pedalaman sendirian. Mata Tuan Mudahau menyipit. Pria berwajah bekas luka itu terbang ke pulau, mendarat tepat di depan sembilan pria kekar, dan membisikkan sesuatu. Wang Yuer dan Tuan Mudahau juga berjalan keluar dari balik batu. Mereka sampai di tepi tebing lagi dan menatap pria berwajah bekas luka itu. Jarak mereka agak jauh, jadi mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan pria berwajah bekas luka itu. Tuan Mudahau berkata melalui telepati, saudari, dia kembali dari laut pedalaman. Mungkin dia tahu lokasi api alkimia. Apakah Anda ingin saya pergi dan memeriksanya? Sekilas saya tahu bahwa mereka bukan orang baik. Jangan membuat masalah menjadi rumit. Wang Yuer berkata pada dirinya sendiri. Kak, kapan kamu belajar menilai orang dari penampilannya? Tuan Mudahau tersenyum pahit. Apakah ada kebutuhan untuk belajar? Bajingan bermargammu itu adalah contoh terbaik. Kata Wang Yuer. Tuan Mudahau berkata tanpa daya, kakak, kamu telah berbuat salah pada saudaramu. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia tetaplah orang yang baik. Wang Yuer mendengus, dia tidak hanya tampan, tapi juga jelek. Eh! Tuan Mudahau tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Seperti kata pepatah, memukul adalah cinta, dan memarahi adalah cinta. Sepertinya saudari ini tanpa sadar telah jatuh cinta padanya. Di samping kolam. Setelah pria berwajah bekas luka itu selesai berbicara, dia mencari tempat duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Mereka masih di sini. Tuan Mudahau terkejut. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Wang Yuer berbisik. Keduanya hanya menemukan tempat tersembunyi, mengeluarkan dua kursi berlengan, dan berbaring di atasnya dengan nyaman, mengobrol sambil mengawasi pria berwajah bekas luka dan yang lainnya. Waktu berlalu. Kemudian. Aliran cahaya mengalir ke laut pedalaman seperti kilat. Apakah itu leluhurmu? Wang Yuer dan Tuan Mudahau segera melihat ke atas. Pada saat yang sama. Pria berwajah bekas luka dan yang lainnya di bawah juga membuka mata mereka dan melihat ke arah aliran cahaya. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Setelah beberapa saat, aliran cahaya memasuki langit di atas pulau. Semua orang akhirnya melihatnya dengan jelas. Itu adalah seorang pria muda dan berotot. Seluruh tubuhnya telanjang kecuali sepasang celana dalam besar yang terbuat dari kulit binatang. Aura yang sangat kuat. Tuan Mudahau bergumam. Ya, budidayanya sama dengan milikku. Wang Yuer mengangguk. Pria berwajah bekas luka dan yang lainnya menunjukkan sedikit kekecewaan di wajah mereka. Pemuda itu tidak memperhatikan Tuan Mudahau dan yang lainnya. Dia terbang tepat di atas kepala mereka dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika kami pertama kali memasuki Laut Biru, pria yang kami temui adalah seorang Sein Perang Bintang Sembilan. Dan orang ini, yang usianya kira-kira sama denganku, juga merupakan seorang Sein Perang Bintang Sembilan. Mengapa semua orang di Laut Biru begitu tidak normal? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Saya dulu meremehkan orang-orang di sini. Sekarang saya berpikir bahwa beberapa orang di sini bahkan tidak sebanding dengan para jenius di kota ilahi kita. Kata Wang Yuer. Apakah ini yang disebut, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Tuan Mudahau berbisik. Dia akhirnya merasakan tekanan. Di masa lalu, ketika dia berada di kota ilahi, dia cukup bangga dengan bakat dan kecepatan kultifasinya. Tapi sekarang. Setelah melihat kekuatan Wang Zicheng dan pemuda itu, dia menyadari bahwa dia hanya membodohi dirinya sendiri. Wang Yuer melirik Tuan Mudahau, dan senyuman muncul di wajahnya. Tampaknya keinginan Ketua Menara Master telah terwujud sebelumnya. Tapi bajingan bermargamu itu belum datang menemui mereka. Benar-benar menjengkelkan. Matanya dipenuhi amarah. Dia melirik pria berwajah bekas luka dan yang lainnya di bawah, bangkit dan berkata, Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo pergi. Tuan Mudahau buru-buru bangkit dan meraihnya. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Jangan marah. Kita tunggu beberapa hari lagi. Jika dia tidak datang, kita abaikan dia dan langsung pergi ke Laut Pedalaman. Anda. Aku benar-benar tidak tahu manfaat apa yang dia berikan padamu hingga membuatmu begitu melindunginya. Kata Wang Yuer. Ekstasi. Tuan Mudahau tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kamu salah. Aku tidak melindunginya. Aku benar-benar memperlakukan dia sebagai saudara. Saat dia mengatakan ini, sedikit kekecewaan muncul di antara alisnya. Ia melanjutkan, Kamu juga tahu bahwa dengan identitas dan statusku, aku tidak kekurangan teman sama sekali. Tapi siapa di antara mereka yang tulus? Wang Yuer terdiam. Kak, jangan mengira aku playboy hanya karena aku biasanya membawa sekelompok teman ke rumah naga Phoenix untuk bersenang-senang. Sebenarnya, saya tahu betul bahwa mereka semua meremehkan saya dan berusaha mengambil keuntungan dari saya. Tapi aku tidak bisa menahannya. Terlahir di keluarga seperti itu, aku ditakdirkan untuk tidak pernah mendapatkan teman sejati seumur hidupku. Jadi aku hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bermain-main dengan mereka. Setidaknya aku tidak akan terlalu kesepian. Kata Tuan Mudahau. Wang Yuer memandang Tuan Mudahau dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka Tuan Mudahau akan mengatakan hal seperti itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini adalah sisi paling jujur dari Tuan Mudahau. Sebagai putra kepala menara, saya terlihat begitu mulia dan bermartabat. Namun nyatanya, saya bahkan tidak sebaik orang biasa. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Tidak ada yang terbaik dari kedua dunia di dunia. Kata Wang Yuer. Ya, kekuasaan, status persahabatan, keluarga, kamu tidak bisa memiliki semuanya. Tetapi ketika saya bertemu leluhurmu, saya menemukan bahwa dia adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman. Kata Tuan Mudahau. Apakah begitu? Tetapi kenapa aku mendengar bahwa kamu lah yang menjadikannya murid pribadi ayahmu? Wang Yuer mengerutkan kening. Masalah ini memang ada hubungannya dengan saya. Saya juga tahu bahwa dia memanfaatkan saya, tetapi pada saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Tetapi kemudian, setelah bergaul dengannya, saya menemukan bahwa dia adalah orang yang benar, tidak seperti orang-orang tercelah yang berbicara sayang dan terkena serangan jantung. Biarkan aku memberitahumu rahasia lain secara diam-diam. Tuan Mudahau berkata dengan misterius. Rahasia apa? Wang Yuer tercengang. Tuan Mudahau berkata, di masa lalu, kultifasi saya selalu tertahan di master pertempuran bintang sembilan, tidak dapat menerobos, bukan? Aku tahu. Kamu bahkan datang mencariku untuk masalah ini, tapi pada akhirnya, kamu diusir olehku. Karena hal semacam ini hanya bisa mengandalkan usahamu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membantumu. Kata Wang Yuer. Tidak-tidak-tidak. Orang ini bisa melakukannya. Dia baru saja memberiku sesuatu untuk dimakan, dan itu membuatku dengan mudah menerobos ke alam One Star Battle Saint. Tuan Mudahau tertawa pelan. Apa? Apa yang dia berikan padamu? Seribu sepuluh. Aku tidak bisa memberitahumu hal itu. Jangan mengancamku, karena aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun, termasuk ayahku. Jangan paksa dia bertanya, jangan sampai dia tahu dan menuduhku usil. Kata Tuan Mudahau. Wang Yuer benar-benar ingin mengancamnya, tapi dia menyerah saat mendengar itu. Dia tahu karakter Tuan Mudahau. Dia pasti akan menepati janjinya. Tetapi jika dia tidak mengetahuinya, dia akan merasa tidak nyaman seolah-olah ada semut yang menggigit hatinya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Karena ancaman tidak berhasil, dia akan menggunakan pendekatan lembut. Saudaraku, kamu tahu karakterku. Aku sangat penasaran. Jika aku mengetahuinya, aku akan berada dalam kekacauan sepanjang waktu. Katakan saja padaku. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bersumpah. Wang Yuer memandang Tuan Mudahau dengan tatapan menyedihkan. Tuan Mudahau sangat bertekad. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Wang Yuer segera menjadi marah dan berkata, Apakah Anda harus memaksa saya menggunakan keahlian menawan saya? Jangan. Apakah kamu tidak mempersulitku? Aku seharusnya tidak memberitahumu. Tuan Mudahau berkata dengan kesal. Oke, aku tidak akan mempersulitmu. Aku dulu sangat menjagamu. Serigala bermata putih, kamu lebih menghargai kekasihmu daripada temanmu. Wang Yuer mendengus dan tampak tidak senang. Hargai kekasihku daripada temanku. Wajah Tuan Mudahau berkedut dan dia berkata dengan marah, Apa yang kamu pikirkan? Saudaramu dan saya adalah teman revolusioner murni. Murni, kenapa kamu masih menjelaskan? Semakin Anda mencoba untuk menutupinya, semakin terlihat jelas. Wang Yuer mencibir. Tuan Mudahau mengusap keningnya dan berkata tanpa daya, Oke, saya mengaku kalah. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Suara mendesing. Pada saat ini, suara menusuk udara lainnya terdengar. Tuan Mudahau mengangkat kepalanya dan melihat dua siluet melesat melintasi langit seperti kilat. Wajah Tuan Mudahau tiba-tiba menunjukkan sentuhan kegembiraan. Alasannya adalah karena orang yang datang justru Kin Feiyang. Namun ketika dia melihat Wang Zicheng di samping Kin Feiyang, kegembiraan di wajahnya menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh keterkejutan. Mengapa bajingan ini bersamanya? Ketika Wang Yuer mendongak, dia semakin marah. Serentak. Pria berwajah bekas luka dan yang lainnya membuka mata mereka lagi dan menatap Kin Feiyang dan Simu. Itu dia. Langsung. Niat membunuh muncul dari mata pria yang terluka itu. Sembilan pria kekar lainnya juga memiliki kilatan cahaya yang tidak menyenangkan di mata mereka. Pada saat yang sama. Di langit di atas laut luar, Kin Feiyang juga melihat pulau itu. Namun, Tuan Mudahau, Xiao Chen, dan pria yang terluka itu tidak menyadarinya. Wang Zicheng memandang ke pulau itu dan berkata sambil tersenyum, laut bagian dalam ada di ujung pulau. Orang itu seharusnya sudah masuk. Pria yang dia bicarakan tentu saja adalah pria muda. Kin Feiyang mengangkat kepalanya dan melihat ke laut pedalaman. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Ia melihat langit di atas laut pedalaman tertutup awan gelap. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Meskipun dia masih jauh, samar-samar dia sudah bisa mendengar suara guntur yang memekatkan telinga. Di permukaan laut juga terjadi angin kencang dan ombak besar. Itu adalah dunia yang benar-benar berbeda dari laut luar. Wang Zicheng berkata, Kamu pasti sangat terkejut. Kin Feiyang menganggup dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Saya juga tidak tahu. Tetapi ada penghalang takasat mata antara laut dalam dan laut luar. Penghalang ini masuk jauh ke dalam laut. Apakah itu angin dan ombak laut dalam? Kita manusia, atau hewan laut, mereka tidak dapat melewati penghalang ini. Satu-satunya pintu masuk adalah pulau ini. Wang Zicheng menjelaskan. Ini. Kin Feiyang terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu antara laut dalam dan laut luar. Wang Zicheng terdiam beberapa saat dan berkata, tetapi ada rumor bahwa penghalang ini dibuat oleh dewa. Tuhan. Mata Kin Feiyang membelalak. Itu benar. Dikatakan bahwa dahulu kala, seekor binatang dewa lahir di laut dalam. Dengarkan baik-baik, itu bukan binatang dewa dengan garis keturunan binatang dewa. Itu adalah binatang dewa sejati setingkat dewa. Tapi tidak ada yang tahu binatang dewa macam apa itu. Dikatakan bahwa binatang dewa ini sangat ambisius. Ia ingin menguasai benua ini, sehingga menyebabkan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya menyerang dunia manusia kita. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pemandangan penyerangan binatang laut itu. Dikatakan bahwa pada tahun-tahun itu, jutaan mayat tergeletak di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. Manusia sama sekali bukan tandingan mereka. Melihat manusia akan musnah, seorang ahli misterius tiba-tiba muncul. Orang ini sangat kuat. Dia bertarung dengan binatang dewa selama tiga hari tiga malam. Pada akhirnya, dia akhirnya menaklukkan binatang dewa itu dan mengusir semua binatang laut itu kembali ke laut luar. Setelah itu, ahli misterius memasang penghalang di sini untuk mencegah binatang laut kembali. Kata Wang Zicheng. Kinfei yang terkejut dan berkata, mengapa saya merasa ini luar biasa. Wang Zicheng berkata sambil tersenyum, ini adalah legenda. Tidak ada yang bisa membuktikannya. Tentu saja kedengarannya luar biasa. Kinfei yang menganggup, tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, legenda itu mungkin tidak salah. Kami hanya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu benar. Namun, terlepas dari apakah legenda ini benar atau tidak, penghalang ini memang berperan dalam melindungi kita manusia. Karena binatang laut di laut dalam setidaknya adalah binatang suci. Jika mereka meluncurkan bis tide, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Wang Zicheng berkata dengan sungguh-sungguh. Kinfei yang tidak menyangkal hal ini. Tiba-tiba, dia melirik ke langit di atas pulau dan mengerutkan kening. Itu tidak benar. Meskipun penghalang itu bisa menghentikan binatang laut, mereka bisa keluar dari langit di atas pulau. Tidak. Konon pulau ini berisi kehendak ahli misterius. Hanya manusia yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Begitu binatang laut di laut dalam lewat di sini, mereka akan langsung dibunuh. Sedangkan hewan laut di laut luar, mereka juga bisa memasuki laut dalam lewat sini. Tapi begitu mereka masuk, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Artinya, bagi hewan laut di sini, mereka hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Oleh karena itu, keturunan kami menyebut pulau ini pulau dewata. Dan ada fenomena yang lebih ajaib lagi di pulau dewata. Tidak peduli bagaimana kamu menghancurkannya, kamu tidak dapat menghancurkannya. Dan tempat yang hancur itu akan dipulihkan keesokan harinya. Kata Wang Zicheng. Apakah itu ajaib? Kata-kata Wang Zicheng segera membangkitkan rasa penasaran Kinfei Yang. Karena dia telah mendengar banyak cerita aneh di dunia, tapi ini pertama kalinya dia mendengar cerita aneh seperti itu. Sepertinya dia harus memperhatikannya baik-baik. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya memasuki langit di atas pulau. Hem. Kinfei Yang segera berhenti, dan sedikit keterkejutan muncul di antara alisnya. Apa yang salah? Wang Zicheng memandangnya dengan curiga. Pada saat yang sama. Di samping kolam. Pupil mata pria yang terluka itu juga menyusut, dan dia bergumam, apakah dia mengetahuinya? Di puncak gunung Sangfang. Wang Yurer memandang Kinfei Yang dan Wang Zicheng dan mencipir. Burung-burung yang berbulu sama berkumpul bersama. Tuan Mudahau mengatupkan bibirnya dan berkata, Saudari, saya tidak setuju dengan ini. Apakah aku mengatakannya padamu? Anda menyelah. Wang Yuer berkata dengan marah. Tuan Mudahau berkata dengan tidak puas, saya sering bersamanya akhir-akhir ini. Jika Anda mengatakan itu tentang dia, Anda juga membicarakan saya. Hentikan omong kosong itu. Wang Yuer memelototinya dengan tajam, lalu menatap Kinfei Yang lagi dan mendengus. Kamu sebenarnya berkolusi dengan pria kotor itu. Aku akan memberinya pelajaran hari ini. Setelah itu, dia mengambil pakaiannya dan siap bertarung. Tapi di waktu yang sama, Tuan Mudahau sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia menatap pria yang terluka itu dan yang lainnya, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Dia meraih Wang Yuer dan diam-diam berkata, Tunggu. Apa? Wang Yuer sedikit marah. Tuan Mudahau menunjuk ke arah pria yang terluka itu dan yang lainnya dan berkata, Lihat mereka. Sepertinya ada aura pembunuh. Hmm. Wang Yuer kaget dan langsung menunduk. Benar saja, dia bisa merasakan aura pembunuh dari orang-orang itu. Apakah target mereka adalah leluhurmu? Dia menarik pandangannya dan menatap Tuan Mudahau dengan heran. Kakakmu berdiri bersama dengan orang cabul yang kamu bicarakan itu, tapi mata mereka tertuju pada kakakmu. Jelas sekali. Tuan Mudahau berkata dengan suara yang dalam. Wang Yuer berkata dengan heran, Ini tidak seharusnya terjadi. Dia adalah murid ayahmu sekarang. Siapa yang berani menyentuhnya? Jangan khawatir tentang itu. Beritahu saudaramu secepatnya. Kata Tuan Mudahau. Di atas pulau. Melihat Kinfei yang menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, Wang Zicheng kehilangan kesabarannya dan mendesak, Saudaraku, ada apa? Beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Ini sangat aneh. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan bergumam. Apa yang aneh? Wang Zicheng bingung. Kinfei yang menatap Wang Zicheng dan berkata, Saat saya memasuki langit di atas pulau, saya merasakan perasaan yang sangat familiar. Akrab. Wajah Wang Zicheng menjadi gelap. Dia memutar matanya ke arah Kinfei yang dan berkata, Kamu pasti sedang bermimpi. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Bagaimana kamu bisa merasa familiar? Mimpi. Kinfei yang mengerutkan kening. Ia yakin ini bukanlah mimpi karena perasaan familiar itu selalu ada. Tapi Wang Zicheng benar. Ini memang pertama kalinya dia berada di pulau itu. Bagaimana dia bisa mempunyai perasaan seperti itu? Jangan buang waktu. Ayo pergi. Wang Zicheng meraih Kinfei yang dan terbang ke depan. Segera. Keduanya pergi sejauh 5 hingga 6 mil ke dalam pulau. Mereka hanya berjarak setengah mil dari Wang Yuer dan pria berwajah bekas luka itu. Saat mereka melangkah lebih dalam, Kinfei yang merasa semakin akrab dengan pulau itu. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkannya. Saudaramu, berhati-hatilah. Seseorang akan menyerangmu. Tiba-tiba, Sebuah teriakan meledak di benak Kinfei yang Ledakan. Dia tiba-tiba gemetar. Dia secara naluriah berhenti dan mengamati pegunungan di bawah. Apa yang salah denganmu? Wang Zicheng hampir menjadi gila. Kinfei yang tidak mengatakan apapun. Dia sedikit mengernyit. Jika dia tidak salah dengar, Apakah itu suara Tuan Mudahau? Orang-orang yang ingin menyerangmu berada di kolam setengah mil jauhnya darimu. Totalnya ada 10 orang. 9 orang suci pertempuran bintang 9 dan 1 kaisar pertempuran bintang 1. Suara itu terdengar lagi di benak Kinfei yang. Itu memang Tuan Mudahau. Kinfei yang terkejut. Dia mengira Tuan Mudahau dan Wang Yuer telah memasuki laut pedalaman. Dia tidak menyangka mereka akan menunggunya di sini. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Zicheng. Dia mengirimkan suaranya, Kita mungkin mendapat masalah lagi. Apa maksudmu? Wang Zicheng curiga. Kinfei yang berkata pada dirinya sendiri, Seseorang sedang menyergap setengah mil di depan. 9 orang suci pertempuran bintang 9 dan 1 kaisar pertempuran bintang 1. Penyergapan. Kenapa aku tidak melihatnya? Wang Zicheng memandangnya dengan curiga dan menoleh untuk melihat ke depan. Kinfei yang buru-buru berkata, Jangan lihat, biarkan mereka mengira kita belum menemukannya. Tubuh Wang Zicheng menegang. Dia berpura-pura melihat sekeliling dengan santai lalu menarik pandangannya. Dia memandang Kinfei yang dan berkata pada dirinya sendiri, Apakah kamu yakin? Ya, karena Indra ke-6 ku tidak pernah salah. Jawab Kinfei yang diam-diam. Indra ke-6. Sudut mulut Wang Zicheng bergerak-gerak. Bukankah hanya perempuan saja yang mempunyai Indra ke-6? Namun, melihat ekspresi serius Kinfei yang, Dia sepertinya tidak bercanda. Dia diam-diam bertanya, Apakah mereka datang untukmu atau aku? Bagaimana aku tahu? Apapun yang terjadi, itu mungkin. Kinfei yang berkata dengan samar. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mata Wang Zicheng tiba-tiba menjadi dingin. Dia mentransmisikan suaranya, Bisakah kamu mengaktifkan teknik gaibmu? Bagaimana menurutmu? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo perburuan dimulai. Terima kasih telah menonton!